Beda di mana di kampus kita, diajarkan nilai-nilai ideal, bagaimana etik, dan sebagainya, itu saja tidak cukup karena ada beberapa skillset yang harus dipahami, ada beberapa pengetahuan-pengetahuan baru yang harus kita dapatkan dan tidak didapatkan di kampus. Maka dari itu semoga hari ini dapat menjadi kawasan dan pengetahuan baru yang membuka pikiran kita, membuka pengetahuan kita, dan bermanfaat nantinya bagi kita untuk memilih dunia karir, tentunya dengan memahami ranah dari hukum-hukum yang menjadi pembicaraan kita hari ini. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat lebih memperkenalkan, membantu, memberi gambaran, serta memudahkan seluruh peserta yang hadir untuk mempersiapkan diri, menghadapi dunia karir, dan menentukan karirnya di masa yang akan mendatang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ke atas, kekurangan, serta hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agar lebih semangat, saya izin untuk memberikan salam persatuan mahasiswa, salamnya mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fiat Ramadan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pajadara, Kang Yudi Wibesana, kepada Kang Kidui, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya beberapa hari yang lalu dihubungi sama mahasiswa untuk terkait dengan adanya acara webinar read expert beberapa hari, ya tiga hari. Hari pertama, kedua, ketiga, yang dilakukan setiap minggu. Dan kebetulan, saya sangat kagum dengan mahasiswa sekarang. Terima kasih, Jihan, Ayah, Melisa, dan teman-teman yang lain. Buat kami, kalian semua luar biasa. Dan tidak lupa juga terima kasih ke Kang Agus, Suandono, yang banyak membimbing teman-teman mahasiswa menjadi seperti sekarang ini. Saya melihat bahwa perkembangan mahasiswa sekarang dengan zaman saya itu jauh sekali. Sangat-sangat jauh. Ada, bahkan ada Kang Irvan yang 2000, Kang Irvan itu 2000 berapa ya, Kang? 2000. 2000, Kang. 2000, ya? 2000, seorang dokter, tahun 2000, sekarang di Mahkamah Konstitusi, aktif menulis, sudah punya buku juga. Yang zaman saya sama sekali enggak pernah terjadi itu bisa ada alumni yang seperti itu. Itu sangat luar biasa. Dan betul-betul saya bangga banget sebagai seorang ketua IKA dari sebuah fakultas yang bisa menghasilkan para alumni yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri sih, sebetulnya karena placing in disguise saja menjadi ketua IKA UNPAD. Sorry, ketua IKA UNPAD. Kalau tanpa dorongan dari teman-teman, dorongan dari akang-akang semua yang sekarang menjadi pembicara, mungkin juga enggak akan kejadian. Anyway, selamat buat teman-teman mahasiswa. Selamat untuk beraktifitas. Silakan gunakan zoom sebaik-baiknya, karena memang ini milik bersama. Yang penting buat kita semua, tidak lupa bahwa akar kita, asal kita adalah EKA UNPAD. Terima kasih, Kak Agus, sudah memimpin teman-teman, sudah bisa berdialog dengan teman-teman, dan bisa menyembuh teman-teman dengan sangat baik. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Yudi Wibisana. Terima kasih untuk sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Wandono, SHLLM, selaku Manager Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri syukur yang pertama dan utama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Sehingga kesempatan pada siang hari ini kita dapat menghadiri webinar ya, dalam kaitannya seminar terkait dengan materi-materi di program kekhususan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama, kepada Ketua IKA, Kang Kidui. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih berkolaborasi lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswa dalam rangka mendorong kegiatan-kegiatan kemahasiswa di masa-masa yang akan datang. Terima kasih juga kami sampaikan sama wakili Dekan juga disini kepada para narasumber, para Kang Teteh, para Lumi, ada Kang Domi, ada Kang Adabu Teh Juditia, ada Kang Irfan juga. Terima kasih atas perkenanannya untuk bisa menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Mungkin nanti bisa dari temanya sudah kelihatan bahwa Kang Teteh ini sangat ekspert di bidang yang masing-masing. Semoga nanti bisa memberikan masukan, memberikan petunjuk. Gimana sih kalau masiswa fakultas hukum untuk depannya seperti apa dalam konteks di bidang keahlian yang masing-masing. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih beberapa sertanya. Saya tadi dengar dari moderatornya dari seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin nanti bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada keregat-keregat mahasiswa ini. Selanjutnya juga nanti saya berharap bahwa keregat ini bisa berjalan lancar, yang tentunya bisa, yang jelas bisa memberikan manfaat lebih kepada mahasiswa-mahasiswa di fakultas hukum keempat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mewakili dari fakultas hukum keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya. Berkata-kata karir dan entusiasat sekalian dengan tema acara kita hari ini, An Ultimate Guide Before Becoming an Expert in Public, Administrative, and Constitutional Law. Telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, para pembicara yang keren-keren, pembicara yang hebat-hebat yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada dari Kang Doni M. Sani, yang berprofesi sebagai Jaksa. Selamat siang, Kang Doni. Dan juga ada dari Teh Yuditya, Aristi, yang berprofesi sebagai ASN Kementerian BUMN. Selamat datang, Teh Yuditya. Dan pembicara kita, yang ketiga, Irfan Nurrahman, sebagai tenaga ahli Makamah Konstitusi. Selamat datang, Kang Irfan. Saya senang sekali hari ini karena udah nggak sabar bisa ngobrol-ngobrol sama akang-akang keren. Karena sebelum acara ini dimulai, saya sempat stalking akang tetehnya. Wah, saya sangat terkejut sekali melihat kalau lihat Google, karena biasanya kalau ngepoin orang itu kan biasanya caranya macam-macam. Ada yang lewat Instagram, ada yang lewat LinkedIn, ada yang lewat Google. Nah, kebetulan saya kepoin akang tetehnya ini lewat Google, dan wah, saya sangat terkejut dan sangat bangga sekali bisa menjadi moderator pada acara hari ini. Oke, rekan-rekan, biar kita tidak terlalu lama, kita langsung saja paparkan CV pembicara kita hari ini. Mungkin Pak Nitya bisa menampilkan. Baik, di layar sudah muncul untuk pembicara kita yang pertama. Pembicara kita yang pertama, Kang Irfan Murahman berprofesi sebagai peneliti pada Hakim Konstitusi. Beliau mendapatkan sarjana hukum dari Universitas Pajajaran pada tahun 2005, dilanjutkan dengan Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Oh, ini alumni UI, tadi ada peserta dari UI juga. Dan Doktor di bidang Ilm Hukum dari Universitas Diponogoro pada tahun 2020. Ada teman-teman dari UNDIP juga. Ada alumni-nya ini teman-teman dari UNDIP, Kang Irfan. Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, Kang Irfan dipercaya sebagai asisten ketua MK yang pada saat itu Profesor Doktor Mahfud MD. Dan begitu pula pada tahun 2015 dan 2018, Kang Irfan kembali menjadi asisten dari ketua MK periode tersebut, yaitu Profesor Doktor Arief Hidayat SHMA, SHMS. Selain sebagai peneliti, Kang Irfan juga aktif sebagai speechwriter dan arah sumber dalam berbagai forum ilmiah. Selain itu punlah, Kang Irfan pernah mengikuti program The Third Summer School of Association of ASEAN Constitutional Court and Equivalent Institution di Turki pada tahun 2015, serta program Judicial Recharging Programmi Prokuria di Belanda pada tahun 2018, dan juga yang selanjutnya bisa di next, pada panik ya. Bisa dilihat, teman-teman, publikasi dan tulisan-tulisan Kang Irfan, sebenarnya ini hanya segelintir dari tulisan Kang Irfan. Tulisan Kang Irfan sangat banyak sekali, tidak usah kami pantumkan satu-satu, saking kerennya Kang Irfan ini. Untuk pembicara kita yang kedua, ada Kang Doni M. Sani, yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum sejak tahun 2018 di Kejari Jakarta Selatan. Di tahun 2014, pernah menjabat sebagai pelaksana intelijen di cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, dan kemudian pada tahun 2016, pernah menjabat sebagai Jaksa Tindak Pidana Umum Susuki Kejari Kabupaten Bekasi. Di tahun 2016, Kang Doni juga pernah mendapatkan penghargaan prima adiaksa dari Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai lulusan terbaik pendidikan Jaksa. Kemudian pernah menjadi delegasi Kejaksaan RI dalam Ator Nibar di Singapura pada tahun 2015, dan Koordinator Sentra Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu untuk memilu serentak legislatif dan presiden, wakil presiden tahun 2019, serta penugasan khusus dan penghargaan lainnya. Seperti itu Sivi untuk pembicara kita yang kedua, tidak kalah kerennya sama Kang Irfan, sama-sama keren tentunya, dan pembicara kita yang ketiga ada Teh Yuditya Aristi Prima Dita atau Akradisapa Teh Yudit yang berprofesi sebagai legal analis di Kementerian BURN, mendapatkan sarjana hukum dari Universitas Pajajaran pada tahun 2012 dengan PK Hukum Pidana dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dengan PK Hukum Ekonomi. Bekerja sebagai Compliance Officer di PT Bank ICBC Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014, dan kembali bekerja sebagai Compliance Officer di PT Bank ICBC Indonesia pada Januari 2017 sampai dengan Desember 2017. Selain sedang bekerja sebagai legal analis di Kementerian BUMN, sejak tahun 2017, saat ini Teh Yuditya juga bertugas sebagai Staff Dewan Komisaris PT Indofarma sejak Mei 2019. Sertifikasi yang telah diraih oleh Teh Yuditya, antara lain sertifikat Uji Kompetensi Profesi Banker Bidang Manajemen Risiko Level 1 pada tahun 2014, serta pengadaan barang dan jasa, pemerintah tingkat dasar pada tahun 2018. Seperti itu untuk CV dari Teh Yuditya. Teman-teman bisa melihat sendiri, kalau pembicara kita hari ini sangat keren-keren sekali, jadi kita nggak sabar nih untuk bila ngobrol-ngobrol sama pembicara kita. Sebelumnya saya beritahukan kepada para peserta, diharapkan agar produsif selama jalannya acara, dan juga agar teman-teman bisa memberikan pertanyaan, jika ada pertanyaan di kolom komentar dengan format yang tadi sudah saya sebutkan, cantumkan nama, angkatan, institusi, dan juga kepada siapa pertanyaan tersebut dituju, dan juga dicantumkan pertanyaannya. Seperti itu. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan saya yang menjadi moderator kedua apabila sinyal saya tiba-tiba hilang, karena salah satu tantangan kita WFI ini itu sinyal, jelek gitu. Jadi saya sunalin dulu, ada Heidi? Heidi, bisa nyalain kamera Heidi? Atau ada suaranya? Sudah muncul, Heidi? Halo, Alta Tes? Sudah. Halo. Oke, sudah muncul ya? Siap ya? Oke. Daripada kita nunggu lama-lama lagi, untuk pembicaraan pertama itu ada dari Kang Irvan. Kang Irvan, siap Kang Irvan? Boleh di-anmir dulu Kang Irvan? Siap, bisa. Siap? Oke, siap, mantap. Baik, acara saya serahkan kepada Kang Irvan untuk menaparkan materi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, kanekan semuanya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Ketua IKFA Unpad, yaitu Kang Kiduy, beserta perwakilan dari Unpad, yaitu Bapak Agus Wondono, dan Ketua BM Unpad, Mas Jihad, dan teman-teman semuanya. Nah, ini sebenarnya titik yang paling kritis karena kita melakukan webinar ini siang hari ya. Saya harapkan kita di sini masih tetap semangat, tidak mengantuk, dan semoga nanti apa yang kita harapkan pada webinar kita kali ini bisa tercapai. Baiklah, saya akan memulai paparan saya. Jadi bagaimana sih? Saya pertama akan membagi paparan saya ke dalam dua kategori. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum bagaimana tips dan triks mahasiswa itu selepas kuliah. Kemudian nanti saya akan menjelaskan bagaimana posisi saya yang saya jalani di MK, yaitu sebagai peneliti senior hakim konstitusi. Itu kepada rekan-rekan semuanya. Memang di sini ada miss, jadi tenaga ahli di MK itu tidak ada. Pernah ada tenaga ahli di MK itu, itu sekitar tahun 2006 itu tidak ada lagi tenaga ahli di MK. Tenaga ahli di MK itu mungkin rekan-rekan pernah kenal semua dengan yang namanya Refli Harun, Irman Putra Sidin, ya. Nah, itu tenaga-tenaga ahli di MK yang sekarang sudah mereka mengibarkan benderanya sendiri. Kemudian juga ada tenaga tim publikasi si MK, Ferry Amsari, kemudian juga ada Zaina Arifin Mohtar, itu semuanya alumi-alumi MK. Ya, mereka akhirnya mengibarkan bendera sendiri sebagai praktisi dan akademisi. Baiklah, next. Bisa next presentasinya. Lanjut. Nah, ini saya ingin menjelaskan di hal yang paling dasar dulu. Sebelumnya tadi, sebelumnya. Sebelum paparan ini, presentasi ini. Yang tadi ada beberapa selepas, nah ini. Saya akan menjelaskan sedikit, selepas kuliah mau kemana? Jadi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti itu ada di benak rekan-rekan semua yang berada di semester-semester akhir. Selepas kuliah saya mau kemana? Nah, kita harus menentukan target dulu. Apakah kita ingin menjadi praktisi? Di sini bisa praktisi hukum, kemudian notaris juga bisa masuk, dan sebagainya. Kemudian akademisi, profesional, misalnya pengusaha, kerja di BUMN, jadi bengkir, dan sebagainya. Atau aparatur Siti Negara? Kita mau kemana? Kalau kita sudah menjawab, bisa menjawab pertanyaan ini, kemudian next. Presentasi selanjutnya paparan, PPT selanjutnya, silakan. Nah, saya membagi target kita ini ke dalam dua. Yang pertama, yaitu ada target idealis, dan yang kedua ini ada target realis. Jadi, ketika kita sudah menjawab pertanyaan tadi di awal, ingin kemana kita, kita harus memetakkan apakah keinginan kita itu merupakan target yang idealis atau realis. Contoh, saya mengambil contoh di sini, target idealisnya adalah praktisi. Sebagai praktisi, kira-kira saya ingin kemana setelah lepas kuliah ini? Saya ingin melamar di Webisana and Partners Law Firm, atau di Arizu Fikar and Partners Legal Consultant, atau di Hermawan, atau di mana? Nah, kita tentukan dulu. Itu target idealis. Nah, kemudian ada target realis. Kita susun target realis kita itu sebagai plan B kita. Jadi, target idealis kita tempatkan dia sebagai plan A, kemudian target realis itu sebagai plan B. Target realis ini apakah kita ingin menjadi akademisi, kemudian profesional, aparatur sipil negara. Nah, ini target-target realis. Nah, target realis ini juga, ini bisa fleksibel sekali. Jadi, misalnya ada yang menjadikan sebagai profesional itu sebagai target idealisnya. Ada yang menjadikan ASN sebagai target idealisnya. Nah, dalam konteks ini, ibarat nelayan, kita harus menebar jala. Nah, ya kan? Menebar jala karena kita memang belum bekerja ketika lepas jadi mahasiswa, maka kita harus menebar jala. Target idealis, target realis. Nah, kalau target idealis itu tidak bisa tercapai, misalnya, kita ada target realis. Jadi, kita di sini mengenai ada plan A, plan B. Itu yang harus teman-teman tetapkan dulu. Kemudian selanjutnya, PPT selanjutnya, ya. Nah, ini. Jadi, di sini, ketika tadi teman-teman sudah masuk ke lingkungan pekerjaan, apakah sebagai praktisi, apa sebagai akademisi, apa sebagai aparatur sipil negara, atau sebagai profesional, nah ini teman-teman harus memperhatikan larangan-larangan apa. Ini ada tips dan trik dari saya, ya. Larangan apa sih yang tidak boleh dilakukan, ya, oleh ibaratnya new employee, atau newbie. Bahasa kerennya itu, gitu ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ada larangannya yang pertama, ketika kita sudah bekerja, menjadi pegawai baru, itu kita pantang untuk menolak pekerjaan, dan mengatakan saya tidak bisa. Itu pantang sekali. Kemudian yang kedua, pantang mengatakan, ini bukan tugas saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini tugas teman saya yang itu, Pak. Nah, itu pantang sekali mengatakan seperti itu. Kemudian pantang juga mengatakan, Pak, mohon maaf, saya belum pernah mengerjakan ini sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, pantang berlama-lama. Ketika kita mendapatkan tugas dari pimpinan, misalnya, kita kerjakan secepat mungkin, tapi dengan tetap memperhatikan kualitas. Kemudian, yang selanjutnya, yang kelima, pantang mengerjakan setengah-setengah. Jadi, kalau laporan itu disampaikan kepada pimpinan, itu jangan setengah-setengah, Pak. Mohon maaf, ini saya nyeciah dulu, Pak. Ini, yang ini dulu. Nah, yang sebagian lagi besok, Pak. Itu nggak boleh seperti itu. Kemudian yang keenam, ini pantang mengeluh. Kita pantang mengeluh. Kalau jadi pegawai itu, yang pertama-tama itu, nyubi itu pantang mengeluh. Nggak boleh. Nah, sehingga ini untuk apa? Nah, goalsnya adalah, ini akan membangun reputasi dan kepercayaan. Dari pimpinan, maupun dari teman-teman semua yang ada di lingkungan kita, yang kerja yang baru. Ini yang harus dilakukan. Jadi, tunjukkanlah bahwa kita itu orang yang enerjik, orang yang positive thinking, orang yang semangat, orang yang semangat mau belajar. Dan itulah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi newbie. Next, selanjutnya. presentasi ya? Baik. Nah, selain larangan, ini juga ada, apa sih yang harus kita lakukan di awal-awal kita menjadi newbie. Yang pertama harus dilakukan adalah pahami budaya kerja di tempat kita bekerja. Apa nilai-nilai yang diusung oleh institusi tempat kita bekerja? Misalnya, tempat kita bekerja mengusung nilai integritas. Kita pahami itu. Nilai integritas itu seperti apa, kemudian nilai kejujuran itu seperti apa, ada lagi yang menjadikan nilai empty ya, jadi empati itu seperti apa, gitu ya. Dan sebagainya itu pahami budaya kerja kita sehingga kita mengetahui bisa bergabung secara lebih menjiwai kondisi kerja kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah 5S. 5S mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Bandung ini sering sekali familiar dengan 5S ini. Jadi 5S ini adalah senyum, salam, sopa, sapa, santun. Nah, ini yang dipopulerkan oleh Aagim ya. Jadi 5S, ketika kita misalnya masuk ke lingkungan yang baru, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang murah senyum, kemudian juga senantiasa menyapa teman-teman atau lingkungan yang ada, kemudian juga salam, sapa, santun. Itulah kemudian yang akan memunculkan image positif dari orang-orang di lingkungan itu terhadap kita, baik kita pun juga kepada lingkungan kita itu sama-sama ada simbiosis mutualisme. Sama-sama menularkan energi yang positif. Kemudian yang selanjutnya kita harus senantiasa menghormati rekaan kerja, terus mempelajari SOP yang ada, peraturan-peraturan mekanisme kerja seperti apa, dan menawarkan bantuan kepada teman kita yang memang membutuhkan. Karena loading pekerjaannya banyak, berat, misalnya kita tawarkan bantuan. Next. Nah, sekarang masuk ke dunia saya di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama hakim, yang kedua itu sekretaris jenera, dan yang ketiga itu kepaniteraan. Hakim itu tugas yang mengadili perkara, sesuai dengan kewenangannya MK, saya tidak usah ulas kewenangan MK, teman-teman semuanya saya yakin sudah paham. Kemudian, yang kedua adalah sekretariat jeneral, memberikan dukungan administrasi umum, dan saya sebagai peneliti hakim konstitusi itu berada di sini, berada di sekretariat jeneral. Terkadang, saya juga untuk momen-momen tertentu, saya pindah ke kepaniteraan, menjadi panitera pengganti. Seperti momen ketika kita, ya, MK itu mengadili sengketa pemilu legislatif maupun presiden, saya menjadi penelitera pengganti. Nah, di MK itu, seperti saya sampaikan, itu tidak ada yang namanya tenaga ahli atau staff ahli. Karena apa yang menjadi tusi dari staff ahli atau tenaga ahli, itu semuanya sudah diinternalisikan kepada yang namanya peneliti hakim konstitusi. jadi, tugas-tugas tenaga ahli seperti misalnya membuat draft legal opinion, kemudian membuat kajian perkara, membuat makalah, kemudian juga menjadi speechwriter, memang tidak semuanya peneliti hakim itu yang ada di MK, itu menjadi speechwriter. Karena orang-orang tertentu saja yang ditunjuk oleh ketua MK maupun sekjen yang dia itu bisa mendapatkan posisi sebagai speechwriter, penulis naskah pidato pimpinan. Jadi, ketika pimpinan itu akan memberikan keynote speech misalnya dalam suatu seminar, itu tugas speechwriter untuk membuat itu. Atau ada misalnya pimpinan kita, sekjen maupun hakim maupun penitra itu akan memberikan seminar juga atau di tempat yang lain membuka acara, itu tugas speechwriter. Nah, kemudian kepanitraan ini fungsinya itu memberikan dukungan administrasi justisial. Kalau dukungan administrasi umum, itu seperti misalnya ini terkait dengan sarana dan prasarana, pekerjaan, kemudian terkait dengan surat-menyurat dan sebagainya, itu di dukungan administrasi umum. Tapi, dukungan administrasi justisial ini terkait dengan perkara. jadwal perisidangan, risalah perkara, putusan, drafting putusan, dan sebagainya, itu ada di dukungan administrasi justisial. Next, selanjutnya. Nah, ini job day saya, saya sebagai asisten hakim konstitusi, juga bisa biasa dikenal juga sebagai peneliti senior hakim konstitusi. Itu tugasnya antara lain tadi. Speech writer ini tugas saya, kemudian saya juga acap kali kalau narasumber dan fasilitator ini tugasnya bisa juga dari pimpinan MK, dari ketua, atau kita bisa juga dari dari luar. Ini sifatnya bebas saja. kadang menjadi narasumber dan fasilitator di bagai forum akademis dan imia, tapi yang rutin, saya menjadi narasumber dan fasilitator di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Cisarua. Jadi, Mahkamah Konstitusi, kita memiliki pusdiklat sendiri yang kita sebut dengan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nah, kemudian selain menjadi narasumber, speechwriter, kemudian asisten hakim, saya juga menjadi penulis. Menjadi penulis jurnal maupun penulis buku. Kalau penulis buku yang bunga rampai, itu alhamdulillah sudah banyak sekali, tapi yang penulis buku yang saya sendiri sebagai penulisnya, itu baru insya Allah ini mau dua. Jadi, yang satu itu sudah ya, Perbit 2019, judulnya terkait dengan konstruksi sedio yudisia review dalam perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jadi, ada istilah baru yang saya angkat di situ, yaitu pseudo-yudisia review. Ketika MK mengadili sengketa pilkada, ternyata MK juga dia melakukan fungsi untuk melakukan yudisia review. Nah, itu di buku saya yang pertama. Kemudian, buku saya yang kedua, Insya Allah akan dilaunching pada tanggal 27 Agustus, ya, dilaunching. Ini menyambut ulang tahun MK juga, itu judulnya adalah Politik Hukum Yudisial dalam pembangunan hukum nasional. Jadi, ini isinya bagaimana sih mengenai pembangunan hukum nasional kita saat ini, ternyata ada pergeseran. Ketika kita berbicara pembangunan hukum nasional, itu tidak hanya terkait dengan politik hukum legislasi, tapi juga peradilan itu memiliki kewenangan untuk membuat sebuah politik hukum. Kemudian, yang selanjutnya, itu panitra pengganti ad hoc. Nah, panitra pengganti ad hoc. Saya pernah dari sejak 2009 sampai dengan 2019, saya ditugaskan menjadi panitra pengganti ad hoc itu, panitra pengganti adalah dia sekretaris persidangan. Jadi, yang membuat berita acara persidangan, yang membuat drafting putusan, membantu hakim membuat draft putusan, itu panitra pengganti. Dan ketika loading perkara di MK itu sangat besar, contohnya pada tahun 2014, kita ada perkara sengketa pemilu legislatif, itu ada 900 kasus. Dan itu harus selesai dalam jangka waktu 30 hari. Bagaimana kita mengadili 900 kasus dalam tempo 30 hari. Kemudian 2019, pemilu legislatif 2019, kita ada kasus 462 kasus. Dan itu juga harus selesai dalam tempo 30 hari. Nah, dalam menghadapi sengketa pemilu, MK itu membentuk gugus tugas. Gugus tugas yang di situ struktur dan organisasi existing MK itu tidak cukup bisa untuk menerima loading perkara yang begitu banyak. Oleh karena itu, MK dia membuat gugus tugas yang membuat struktur itu menjadi dinamis, sehingga bisa mengakomodir perkara yang masuk dan bisa dengan cepat segera memutusnya. Nah, jadi pengalaman saya itu di menangani sengketa pemilu 2014-2019 itu cukup luar biasa. Jadi kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Itu dalam tempo seminggu full, saya membantu hakim untuk mendrafting putusan dan nginep di kantor. Jadi itu luar biasa effortnya ya. Dan pernah jam setengah 12 malam ketika ada mekanisme persidangan itu kita harus memutuskan dismisa proses. Perkara-perkara yang memang tidak layak lanjut ke perkara pemeriksaan persidangan itu kita lakukan dismisal. Itu kemudian kita dismiss. Saya waktu itu bersama Pak Ketua karena saya di panelnya beliau itu memeriksa perkara dan kemudian banyak sekali yang perkara-perkara yang tidak layak. Akhirnya saya putuskan dengan Pak Ketua dengan hakim yang lain ini kita dismiss. eh ternyata setengah 12 malam saya diontrog oleh tim kuasa hukum suatu partai yang sangat besar itu mencari panitra pengganti dan kebetulan untuk kasus itu panitra penggantinya saya dan mereka tidak terima dengan putusan dismissal saat itu. Jam setengah 12 malam coba. Dan ketika itu saya mengatakan saya tidak akan pernah menemui para pengacara itu kalau mereka keberatan terhadap putusan MK silahkan kirim surat keberatan melalui jaruh formil nanti akan kita jawab. Jadi saya sampaikan seperti itu kepada tim penerimaan permohonan yang berada di bawah yang bersinggungan langsung dengan para pengacara itu dan alhamdulillah memang ada ada keberatan dan kita jawab secara formal dan masalah itu sudah clear. Jadi memang suka duka menjadi ya panitra pengganti penitidak sebagainya di MK mungkin seperti itu ya tantangannya. Kemudian next. Nah untuk menjadi seorang ahli ya saya kita juga sekarang menuju ke arah sana saya pun merasa saya bukan ahli juga belum ahli ya tapi setidak-tidaknya untuk menjadi ahli kita harus memiliki pengetahuan. pengetahuan itu bisa dicapai dengan pendidikan formal Anda kuliah sampai S3 bahkan sampai post doktoral ya kemudian ada pendidikan non formal mengikuti misalnya seperti saya pernah mengikuti summer school pernah juga di Turki kemudian juga pernah mengikuti judicial recharging program di The Hague University Belanda dan itu cara bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita. Kemudian yang kedua experience pengalaman jangan lupa kita dari sekarang ini itu senantiasa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sebagai mahasiswa magang di kantor hukum A magang di kantor hukum B kemudian juga magang di kantor notaris ikut kursus tentang legal officer ikut kursus tentang apa yang ada cari pengalaman sebanyak-banyaknya kemudian yang ketiga untuk menjadi expert ini tentunya butuh pengakuan pengakuan ini bisa diperoleh dari satuan terkecil di lingkup pekerjaan kita atau bisa cakupannya nasional bahkan internasional itu syarat menjadi expert saya dulu ketika kuliah PK saya itu hukum perdata yaitu hukum ekonomi kemudian karena saya diterima di mahkamah konstitusi dan waktu itu S2-nya itu di UI itu terkait dengan hukum tata negara maka saya masuk ke hukum tata negara kemudian S3-nya juga beasiswa dari mahkamah konstitusi di Universitas di Ponogoro itu terkait dengan hukum tata negara maka saya juga geluti hukum tata negara akhirnya saya terjebak terjebak ke dalam itu tadi hubungan-hubangan hukum tata negara gitu kan yang tadinya dari hukum ekonomi tapi itu gak ada masalah bagi kita karena kita kan itu tadi kita masih bisa belajar terus membaca akses terhadap pengetahuan itu banyak sekarang ada jurnal internasional bisa diakses di kampus kemudian buku-buku online dan sebagainya sudah banyak jadi gak ada alasan kita misalnya PK hukum ekonomi kemudian gak bisa hukum tata negara nah tadi saya dengar teh Yudit juga kan dari hukum apa tadi itu berbeda juga kalau gak salah kan itu kita harus siap dengan segala kemungkinan itu dan yang terakhir presentasi PPT yang terakhir nah ini ini saya mengutip ya jadi closing statement saya cita-cita besar adalah tanda kehidupan jiwa indikasi sukses orang-orang besar pintu kebahagiaan siapa saja disebabkan jiwanya selalu terbuka berpikir dan berjiwa besar think down and fail think victory and succeed nah mungkin itu saja sekedar closing statement dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan kepada moderator baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Irfan untuk penamparan materinya cuman Kang Irfan ada satu mungkin pertanyaan dari saya saya ingin mengklarifikasi aja nih mengklarifikasi dari pertanyaan teman-teman karena teman-teman sendiri cukup banyak nih pertanyaan seperti ini Kang jadi misalnya saya misalnya karena saya belum ambil PK saya misalnya ambil PK pidana seperti itu saat kuliah tapi saat bekerja saya ingin menjadi praktisi hukum ekonomi itu apakah bisa atau enggak gitu Kang untuk lintas apa lintas PK iya tidak ada masalah saya pikir jadi kita tidak boleh membatasi diri kita ya artinya apa kita hukum misalnya hukum ekonomi kemudian kita ingin jadi praktisi di hukum pidana enggak ada masalah karena sumber-sumber pengetahuan itu sekarang sudah tersebar banyak sekali dan kita bisa membaca bisa membaca melihat ya buku-buku online dan sebagainya jadi pengetahuan itu kita dapat dari berbagai macam sumber jadi saya rasa enggak ada masalah itu yang penting apa diri kita jangan membatasi diri kita sendiri memang untuk ekspert itu butuh satu fokus tapi ketika di awal-awal kita bisa menguasai semuanya begitu ya oke oke teman-teman sudah diklarifikasi dari Kang Irfan jadi walaupun PK-nya berbeda dengan profesi yang nanti ingin kita tuju di pekerjaan nanti itu enggak masalah asalkan kita mau mengeksplorasi sebanyak-banyaknya kemampuan yang kita inginkan seperti itu ya Kang Irfan terima kasih Kang Irfan untuk pemaparan yang pertama selanjutnya kita langsung lanjut ke pemaparan yang kedua dari Kang Doni dipersilahkan Kang Doni saya serahkan ya terima kasih Gali suara masuk ya Gali ya masuk oke selamat siang rekan-rekan semua disini saya akan mencoba memperkenalkan apa itu profesi jaksa ya sebagaimana tema kita hari ini terkait dengan ultimate guide before becoming an expert next nah sebelum memilih profesi jaksa buat teman-teman kalian tentunya perlu diketahui dulu jaksa itu apa profesi yang seperti apa dimana disini dalam undang-undang dikatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi menang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum pengemban asas dominis litis dan pelaksana putusan pengadilan yang telah inkrah jadi jaksa itu selain sebagai penuntut umum juga dia sebagai eksekutor dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebenarnya jaksa itu juga sendiri sudah dikenal jauh dari berdirinya NKRI itu sendiri kejakapan next ternyata profesi jaksa sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu Jaya pada saat itu kerajaan Majapahit oleh Pati Gajah Mada dimana mengacu pada posisi dan jabatan tertentu dalam struktur kerajaan tersebut yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dikenal dengan istilah diaksa adiaksa dan dharma diaksa itu semua dari bahasa sansekerta yang saat ini korps kejaksaan juga seperti yang kita ketahui disebut juga sebagai korps adiaksa kemudian kita masuk ke masa pendudukan Belanda jaksa pada masa pendudukan Belanda itu disebut sebagai ofiser van justisi dimana ofiser van justisi ini melakukan penuntutan di dalam sidang landrat di juristisi gesillen dan di hogerechhof di bawah perintah langsung dari residen asisten residen kemudian pada masa pendudukan Jepang karena tidak terlalu lama pendudukan Jepang ini sehingga kensatsukan atau jaksa pada saat itu tidak begitu diketahui masih menggunakan ofiser van justisi tugasnya sama namun ada perluasan tidak hanya sebagai penuntut melainkan sebagai penyidik kenapa karena jaksa pada saat itu haruslah seorang yang memiliki kemampuan sebagai sarjana hukum ingat pada masa tersebut sekolah sarjana titel hukum itu hanya ada di golongan kolonial atau bangsawan-bangsawan sehingga untuk melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara yang melibatkan golongan-golongan besar perlu ada pendidikan dan pengetahuan khusus sehingga oleh karenanya jaksa pada masa pendudukan Jepang itu terjun ke dalam dunia penyidikan dan juga sebagai eksekutor di dalam Saiko Queen dan Tio Queen berakhir era masa pendudukan Jepang jabatan jaksa dalam rapat PPKI diputuskan kedudukan kejaksaan ada di bawah Departemen Kehakiman namun komandonya berada di Menteri atau Jaksa Agung hingga sampai sekarang tugas Jaksa kejaksaan mengalami pengembangan dan sekarang sudah menjadi lembaga yang independen dipimpin oleh Jaksa Agung dan satu-satunya lembaga profesi yang melakukan penuntutan dan tugas penuntut umum lainnya Tugas fungsi kejaksaan nanti teman-teman semua yang setelah dalam perkuliahan lulus ingin mencoba berkarir di kejaksaan perlu mengetahui apa sih tugas dan fungsi kejaksaan yang sejauh ini masyarakat teman-teman mengetahui bahwa Jaksa adalah penuntut umum sejatinya adalah sebagai penuntut umum namun berdasarkan undang-undang Jaksa juga adalah eksekutor eksekutor terhadap keputusan pengadilan yang telah inkrat kemudian Jaksa juga memiliki tugas sebagai pengacara negara disini Jaksa sebagai pengacara adalah memberikan legal opinion pendampingan hukum menghadapi gugatan sebagai tergugat dalam hal Presiden Republik Indonesia atau pemerintahan digugat kemudian melakukan gugatan berdasarkan surat kuasa khusus dari pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga maupun Presiden jadi nanti ada surat kuasa khusus dari para prinsipal tersebut terhadap pengacara negara kemudian Jaksa juga untuk tindak pidana yang terkait dengan monitor dapat bertindak sebagai penyidik seperti dalam tindak pidana korupsi Jaksa bisa melakukan penyidikan penuntutan haligus selaku eksekutor kemudian ada tugas lainnya dari seorang Jaksa di bidang intelijen dan ketertiban dan kesenteraman umum dimana di dalam intelijen ini sifatnya adalah justisi yang untuk ingin tahu mungkin ada yang ingin tahu apa sih intelijen kejaksaan mungkin untuk masuk dulu ke dalam keinstitusi kejaksaan untuk ketertiban dan ketertiban umum adalah Jaksa juga mengawasi peredaran orang asing mengawasi percetakan percetakan organisasi organisasi sosial termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan di bidang penyuluhan maupun penerangan hukum terhadap masyarakat oke next kemudian bagaimana jalan untuk menjadi seorang Jaksa ini ada yang berbeda seorang Jaksa dengan praktisi hukum lainnya untuk menjadi seorang Jaksa tentunya harus sebagai sarjana hukum jadi teman-teman fokus ke kuliah dapatkan gelar sekit masuk sebagai sarjana hukum kemudian mendatarkan diri sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dalam hal umur belum 25 tahun maka yang bersangkutan masih sebagai pegawai kejaksaan lalu untuk mendapat gelar titel profesi sebagai Jaksa yang bersangkutan wajib berumur 25 tahun sampai 35 tahun setelah mencukupi umur tersebut nantinya rekan-rekan akan dipanggil atau mengajukan mengikuti pendidikan pelatihan dan pembentukan Jaksa setelah lulus pendidikan tersebut Jaksa mengucapkan sumpah dihadapan Jaksa Agung nah ini seperti pada gambar bisa dilihat berbeda dari yang lain bahwa Jaksa tidak mengajukan mengucapkan sumpah di pengadilan tinggi atau mahkamah Agung disini Jaksa profesinya mengucapkan sumpah dihadapan Jaksa Agung oleh karenanya Jaksa diangkat dan kemudian diberhentikan hanya oleh Jaksa Agung setelah kita lulus dari pendidikan Jaksa tersebut maka melekatlah kewenangan penutusan Jaksa bagi pribadi rekan-rekan semua tantangan dimulai dari sini tentunya karena ketika menyandang gelar sebagai seorang Jaksa maka orang tersebut memiliki fungsi strategi dia menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan oportunitas dia serta sebagai pengendali perkara jadi apakah suatu kasus tersebut dapat diajukan pengadilan atau tidak adalah mutlak kewenangan Jaksa tentunya dalam rambu-rambu hukum acara pidana yang mensyaratkan minimum alat bukti jadi untuk sebagai penuntut umum Jaksa itu ada di tengah antara duni penyidikan sampai ke pengadilan dan pada akhirnya menjadi Jaksa eksekutor dalam mengeksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap next jadi ini perkenalan struktur organisasi yang ada di Kejaksaan ini saya putih dari Kejaksaan Agung ini jadi kalau dalam Kejaksaan Agung di situ dipimpin langsung oleh Kejaksa Agung Kejaksa Agung ini adalah orang nomor satu dari seluruh Kejaksaan di Indonesia dimana dia dibantu oleh pelaksanaan tugas yaitu enam orang Jaksa Agung Muda dan satu orang Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan serta membawahi seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di tingkat Provinsi di Indonesia Oke Oke Jadi singkat saja dari saya yang perlu saya sampaikan dalam forum ini bahwa apapun profesi yang nanti akan kalian pilih tentunya ada proses jalani proses tersebut tidak ada yang instan untuk mencapai kesuksesan Tim Sepak Bola tidak akan menciptakan sebuah goal tanpa adanya proses begitu pun hidup jadi jalani dukung passion Anda tersebut sehingga semua dalam jalani proses-proses tersebut teman-teman akan merasa enjoy dan mungkin akan berhasil di kemudian hari ya cukup dari saya Gali baik terima kasih Kang Doni untuk pemakanannya saya punya satu pertanyaan nih rasa penasaran saya terutama terhadap profesi dari Kang Doni waktu saya masih mabah sebenarnya saya masih mabah saya angkatan 2019 namun waktu tahun kemarin 2018 waktu libur semester satu saya sempat ke pengadilan negeri dan disana saya melihat banyak orang yang ditahan saat persidangan ada sedikit drama seperti itu saya pengen tahu dong kalau boleh cerita sedikit aja sekitar lima menit lah mungkin Kang Doni boleh cerita yang paling kisah Kang Doni yang paling berkesan atau paling menegangkan selama berprofesi sebagai Jaksa tentunya berbeda profesi Jaksa ini berbeda dengan profesi lainnya dulu saya ketika mahasiswa merasakan hal yang sama mungkin kita melihat penuntutan kita MCC kita lihat bagaimana Jaksa menulis penuntutan tersebut berapa tahun dia dituntut namun ketika kewenangan itu sudah ada di kita maka penentuan berapa lamanya seorang tersebut dituntut bersalah atau tidaknya dia diajukan ke persidangan tentu menjadi beban tersendiri karena itu kita membawa nama negara karena Jaksa bertindak untuk nama negara serta ketuhanan yang mahasiswa sehingga berbeda dan itulah pengalaman yang paling menegangkan adalah ketika persidangan pertama kali dengan bewenang sebagai penuntut umum gimana Gali baik terima kasih tapi boleh gak sih di ceritakan spesifik sedikit ceritakan kasus apa kalau boleh justru kasus yang menarik sebenarnya adalah kasus yang ada di lingkungan masyarakat sehari-hari kalau untuk kasus TV Core atau kasus-kasus fisca seperti yang mungkin saya pernah alami ya justru tidak tidak terlalu menjadi beban karena disitu kita menghadapi orang-orang yang berpendidikan white-collar crime seperti kasus pertama saya adalah pencurian yang masuk dalam rumah berapa tahun sih pencuri itu harus kita tuntut tentunya kita harus melihat kita harus mempunyai rasa sosiologis mengapa orang tersebut mencuri ternyata betul orang tersebut mencuri karena dia terlilit hutang terlilit hutang dan untuk menafkahi anggota keluarganya kemudian kita harus melihat dari perspektif korban bukan hanya sekedar barang yang dicuri barang yang dicuri waktu itu nominalnya hanya sebesar 6 juta sebuah handphone 6 juta kalau kita hanya melihat dari sisi nominal tentunya kita dalam menjatuhkan tuntutan dalam menyatakan tuntutan tersebut kita lebih cenderung ah ini gak terlalu bermasalah lah toh yang punya rumah juga orang mampu walaupun kejahatan tersebut harus dihukum ya gak usah terlalu berat lah berapa bulan namun kita harus bisa lihat kita geser sudut pandang korban ketika rumahnya dimasuki oleh orang timbulan ketakutan akan ada hal yang serupa dia harus ekstra memasang lagi pengaman ketegangan di dalam keluarga ternyata ada ada dampak psikis dalam lingkungan rumah tersebut sehingga itu kita harus benar-benar menggali sehingga oleh karenanya kita dapat mengetahui mengapa kejahatan untuk masuk ke dalam rumah orang diancam lebih tinggi daripada pencurian biasa di pembentuk undang-undang wetgever pada HP tersebut ternyata tidak memperhatikan nilai dari barang yang dicuri tersebut yang diperhatikan adalah bagaimana dan akibat yang ditimpulkan tentunya berbeda kali ketika kita hilang di lapangan futsal atau di jalan atau di mobil akan berbeda dengan perasaan ketika kita kehilangan barang oleh dimasuki dengan dimasuki orang lain di dalam rumah sendiri tentunya itu akan berbeda sehingga tuntutan akan melihat aspek-aspek yang demikian baik terima kasih suaranya suaranya selamat siang teman rekan-rekan pembicara dan teman-teman peserta semuanya pada hari ini saya bentuknya mungkin lebih ke sharing dari profesi yang saat ini saya jalani jadi saya saat ini adalah sebagai legal analis atau analis hukum di kementerian BUMN saya baru bekerja di Kementerian BUMN ini sejak tahun 2017 sebenarnya jadi sebelumnya selama 3 tahun saya bekerja sebagai banker di bank swasta mungkin tadi Kang Irvan di awal-awal juga sudah menyebutkan ada plan idealis dan plan realistis mungkin contohnya seperti saya ini jadi waktu awal-awal saya sebenarnya tertarik sekali untuk bekerja di sisi regulator tapi pada saat itu tidak selalu ada pembukaan sebagai ASN ya teman-teman jadi itulah yang tadi saya juga minjem istilah dari Kang Irvan betul sekali kalau kita tuh harus istilahnya tebar jala karena kenapa yang satu ini bisa menaikkan value teman-teman menaikkan kompetensi teman-teman menambah knowledge teman-teman walaupun bukan di target profesi yang teman-teman mau lalu kenapa saya akhirnya bisa bekerja sebagai analis hukum di Kementerian BUMN itu jadi saya sangat tertarik sebenarnya ya karena pada waktu bekerja sebagai banker saya merasa pekerjaannya itu rutin gitu ya jadi pekerjaannya sangat rutin kemudian saya sebelum kita mungkin teman-teman belum familiar dengan Kementerian BUMN mungkin tidak seperti Mahkamah Konstitusi yang teman-teman sudah familiar atau Kejaksaan Agung yang teman-teman sudah familiar mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Kementerian BUMN jadi sekalian sekarang saya juga akan memperkenalkan Kementerian BUMN oke next boleh admin nah sejarah Kementerian BUMN ini kenapa Kementerian BUMN karena saya waktu kuliah juga saya tidak familiar sama Kementerian BUMN karena Kementerian BUMN ini baru berdiri di tahun 98 jadi tahun ini baru 22 tahun ya usianya sebelumnya Kementerian BUMN ini pernah menjadi unit S1 dan unit S2 di Kementerian Keuangan kemudian tugas dan fungsinya Kementerian BUMN ini sebenarnya apa Kementerian BUMN ini mengelola 114 BUMN di berbagai sektor jadi kalau sebelumnya saya bekerja sebagai banker saya mungkin spesialtinya mungkin saya bisa dibilang di sektor perbankan tapi kalau di Kementerian BUMN ini kita juga harus bisa menguasai sektor-sektor industri lainnya seperti energi migas seperti konstruksi keuangan asuransi farmasi telekomunikasi dan lain-lainnya mungkin bisa next nah ini saya ambil dari materi paparannya Pak Menteri BUMN itu Pak Erick Tohir program priaitas kementerian BUMN itu adalah mengembangkan nilai ekonomi dan sosial melalui pendekatan dan pengelolaan portfolio BUMN kemudian juga ada inovasi model bisnis kepemimpinan teknologi peningkatan investasi dan pengembangan palenta mungkin bisa next lagi nah ini adalah BUMN BUMN yang dikelola oleh kementerian BUMN mungkin aku mau nanya dulu saya mau nanya dulu ini untuk admin halo Gali lihat ya ini saya mau minta tanggapan dari peserta ini kan boleh boleh mau minta tanggapan dari peserta coba boleh next dulu ke slide berikutnya ya ini nah ini kan ada BUMN BUMN yang terbesar menurut aset mungkin yang ini BUMN BUMN yang teman-teman sudah familiar ya PLN BRI Mandiri Pertamina BNI Bank BTN Taspen Telkom Inalum dan Pupuk Indonesia nah saya mau minta tanggapan nih dari rekan-rekan peserta ada nggak yang bisa menyebutkan 5 BUMN selain yang tertera di slide ini nanti bisa pakai fitur raise hand aja mungkin ya Gali bisa dibantu ya oke boleh boleh baik bagi para peserta dipersilahkan menyebutkan tadi nama-nama BUMN selain yang disebut selain yang dicantumkan di layar silahkan teman-teman bisa raise hand Karolin 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 open mic Karolin Sarnauli persilahkan Karolin open mic bisa open mic apa dimatiin sama Panitia atau yang Ade Iksan terus dia oke halo ini oh iya oke silahkan ada Iksan oke baik halo juga teh Yudit untuk lima itu ada ASABRI asuransi untuk ABRI terus PTDI PT Dirgantara Indonesia PT Pelni oke dua lagi dua lagi tunggu apa lagi ya aduh maaf sebentar mungkin aku kasih clue ya teman-teman yang bisa kirim-kirim surat BUMN-nya apa aduh PT POS Indonesia maaf iya betul ada satu lagi Telkom iya betul eh Telkom udah ada Telkom sorry Telkom udah ada ada di Paparan pesawat mungkin saya boleh Garuda Indonesia Garuda Indonesia belum tadi maaf oke Garuda Indonesia oke boleh siapa namanya tadi Iksan ya iya oke boleh private message aku ya aku ada sedikit hadiah nih untuk yang bisa jawab oh iya makasih oh ternyata di chat juga gak banyak ya chat juga banyaknya yang jawab oke teman-teman jadi emang bener banget ini ada yang jawab bulog bener banget emang jadi banyak sekali BUMN yang dikelola oleh kementerian BUMN jadi mungkin kalau yang sebelumnya saya hanya tahu sektor perbankan dengan bekerja di kementerian BUMN ini juga saya bisa tahu sektor-sektor lainnya sektor minyak misalnya Pertamina kita bisa mengevaluasi dan langsung survei ke proyek-proyek Pertamina terus ke pertambangan juga ada Inalum ada Aneka Tambang kemudian juga ada Bukit Asam terus juga ada banyak sekali ya teman-teman jadi perkebunan juga ada perkebunan 1 sampai 14 ada di Sabang sampai Merauke perkebunan dan kehutanan jadi alasan saya pindah dari yang tentunya di sektor perbankan ke kementerian BUMN salah satunya itu saya merasa ruang lingkup saya tidak hanya terbatas pada satu sektor jadi bisa belajar sektor lainnya dan day to day pekerjaannya saya itu tidak selalu sama jadi kalau hari ini kita bisa membahas mengenai penghapusan asetnya PT Pertamina besok mungkin kita bisa bahas tentang sengketa asetnya PT PN PT Perkebunan Nusantara nah gimana sih apa namanya rasanya kerja di kementerian BUMN ini sebenarnya waktu saya kuliah juga tidak pernah terfikir sebelumnya akan menjadi ASN karena mungkin kalau teman-teman sekarang mikir ASN itu pasti identiknya dengan birokrasi dengan pekerjaan yang lama gitu ya mau makan waktu lama tapi sebenarnya itu salah-salah banget di kementerian BUMN ini sangat dinamis pekerjaannya jadi tidak ada tidak hanya budaya korporasi yang ada di budaya birokrasi maaf tapi juga budaya birokrasi mungkin ini yang membedakan kementerian BUMN dengan kementerian lainnya gitu jadi kita secara langsung memanage BUMN yang ada di bawah kementerian BUMN terus ini salah satu benefit yang saya dapatkan selama bekerja di kementerian BUMN adalah saya ditugaskan juga saat ini jadi selain jadi ASN saya juga secara langsung involve di BUMN sebagai staffnya Dewan Komisaris jadi tidak hanya saya bisa belajar tentang perumusan kebijakan di kementerian BUMN tapi juga perumusan keputusan di BUMN jadi kalau secara intinya jadi kementerian BUMN ini mungkin teman-teman sudah belajar hukum perusahaan ya ada hukum perusahaan kan belajar tentang perseroan terbatas dia itu dimana organ perseroan terbatas itu kan ada tiga yang pertama itu RUPS rapat umum pemegang saham kemudian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Kementerian BUMN ini bertindak sebagai rapat umum pemegang saham atas seluruh BUMN yang dikelola oleh Kementerian BUMN nah jadi kalau misalnya teman-teman kerja di korporasi itu bertanggung jawabnya kepada direksi direksi-direksi dan Dewan Komisaris ini bertanggung jawabnya ke Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham seperti itu oke next nah ini adalah kinerja keuangan BUMN jadi kenapa BUMN ini penting sekali untuk kita kelola karena dapat mencetak keuntungan selain mencetak keuntungan dan menyumbang dividen bagi negara tapi juga BUMN ini memberi sumbangan kepada infrastruktur di Indonesia jadi teman-teman mungkin tahu pada saat ini ada pembangunan jalan tol di Sumatera kemudian yang menghubungkan Sumatera dan Jawa nah secara langsung ini kita bisa di keuntungan BUMN itu kita bisa secara langsung mengevaluasi memonitor proyek-proyek yang dijalankan oleh BUMN termasuk bagaimana cara penugasan kepada BUMN oke next oh ini sudah terakhir ya nah kinerja nah ini adalah kinerja keuangan BUMN yang terbesar penyumbang revenue terbesar tentu saja BUMN jasa keuangan yaitu Bank Mandiri Bank BRI Bank BNI atau yang kita bisa sebut sebagai Bank Himbara kemudian penyumbang revenue terbesar kedua adalah sektor Midas dan sektor energi kemudian yang lain-lainnya seperti teman-teman bisa lihat ya oke next nah ini kontribusi BUMN per tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019 bisa teman-teman lihat sum kontribusinya berupa dividens teroran pajak itu sangat besar ya teman-teman di kementerian BUMN sekarang yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir mungkin kalau teman-teman nggak familiar dengan kementerian BUMN mungkin familiar dengan menterinya yaitu Pak Erick Thohir itu Pak Erick Thohir ingin bahwa BUMN itu benar-benar variatif ya jadi ada yang BUMN yang sangat besar ada juga BUMN yang sangat rugi gitu nah di pemimpinan Pak Erick Thohir beliau menyampaikan ingin agar semua BUMN itu dapat secara optimal memberikan kontribusi yang besar bagi negara oke next ini sepertinya sudah selesai ya slide-nya sudah terakhir oke teman-teman mungkin aku ingin sedikit berbagi apa saja sih yang perlu dipersiapkan apabila teman-teman ingin menjadi ASN di kementerian BUMN ASN di kementerian BUMN ini teman-teman juga yang seperti teman-teman mungkin tahu harus mengikuti alur penerimaan CPNS ya teman-teman itu selain administrasi kementerian BUMN ini juga menyaratkan apa namanya skor IELTS yang lumayan tinggi jadi teman-teman harus mempersiapkan diri juga tidak hanya secara administrasi tapi juga mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya seperti itu oke mungkin nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa kita lanjut di sesi tanya jawab mungkin sekian paparan dari saya terima kasih saya kembalikan ke moderator oke baik terima kasih Kak Teh Yudit untuk pemaparan sesi materinya sangat menarik sekali terutama kalau misalnya kita bicara soal BUMN karena pemberitaan itu BUMN sedang bersih-bersih dan seperti itu terus tadi sedikit tersemat loh tentang ahlak motonya Pak Erick Thohir amanah, kebetulan harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif padahal tadi Teh Yudit kalau misalnya nanya BUMN boleh langsung kata saya kalau challenge-nya saya bisa langsung jawab 10 soalnya tiap hari kebetulan saya emang trading trading salam jadi saya suka lihat BUMN itu apa aja seperti itu biar saya dapat hadiah tadi yang udah private message ke aku yang tadi jawab untuk yang tadi menjawab pertanyaan Teh Yudit boleh langsung private message Teh Yudit mungkin Teh Yudit ini ada pertanyaan dulu untuk Teh Yudit sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya sebenarnya Q&A belum dimulai cuma ini ada pertanyaan cukup menarik dari Hadiyanti 2019 FSHU Wali Songo FSH itu Fakultas Syariah ya Wali Songo untuk Teh Yudit salam izin bertanya apabila salah satu badan usaha mengalami masalah yang berat bagaimana peran kementerian dalam mengambil keputusan terima kasih oke saya coba jawab ya teman-teman jadi BUMN itu mungkin kalau yang kalian yang mungkin teman-teman tahu yang teman-teman familiar yang tadi 10 besar BUMN yang BUMN dengan asa terbesar tapi di jauh di bawah itu juga ada BUMN BUMN memang yang menurut yang kalau saya nginjem bahasanya Pak Erick Tohir itu adalah BUMN Datuid ini adalah BUMN yang sudah sangat merugi asetnya sudah asetnya sudah negatif semua mungkin termasuk permasalahan berat ya teman-teman jadi waktu itu ada satu BUMN bahana mungkin teman-teman pakai BUMN namanya bahana bahana investama sudah sangat merugi karyawannya hanya ada 5 orang waktu itu jadi membayar gaji pegawainya sudah sangat sulit waktu itu yang dilakukan oleh kementerian BUMN adalah membentuk holding holding asuransi mungkin teman-teman tahu holding asuransi jadi sekarang holding asuransi bahana ini dia membawahi Jasindo asuransi Jasindo jam kerindo as kerindo dan jasara harja nah restrukturisasi BUMN ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh menteri BUMN untuk memperkuat memperkuat sektor yang dimiliki oleh BUMN gitu jadi mungkin salah satunya itu itu yang dari mungkin dari sisi restrukturisasi ya ada juga mungkin kalau teman-teman di akhir 2019 lalu mungkin teman-teman dengar berita tentang Garuda Indonesia dan sepeda Bromton teman-teman mungkin familiar ya dengan pemberitaan itu langkah yang ini contoh langkah hak pemegang saham istimewa waktu itu Pak Erick Tohir langsung bilang akan memberhentikan dan memberikan arahan agar segera kasusnya diusut agar segera diproses secara hukum itu adalah contoh-contoh keputusan yang dapat diambil menteri selaku rapat umum pemegang saham seperti itu mungkin seperti itu contohnya oke baik sekian mungkin untuk sesi kayu ini selanjutnya kita masuk ke sesi talk show untuk Akang PP nah ini pertanyaannya ada beberapa titipan dari panitia terutama tentang perkuliahan kita bakal flashback lagi ke masa-masa perkuliahan masa-masa saat kita kuliah pagi masa-masa kita bimbingan dengan dosen masa-masa kita ikut organisasi di ALSA MCS dan sebagainya ada pertanyaan untuk Akang PP boleh siapa aja yang menjawab duluan jadi pertanyaan itu seberapa penting si organisasi dan prestasi untuk kita mahasiswa menurut Akang PP karena biasanya kalau misalnya organisasi biasanya prestasinya ketinggalan kalau misalnya prestasinya ketinggalan kalau misalnya prestasinya utama organisasinya biasanya ketinggalan apakah itu benar atau tidak terus kira-kira waktu Akang PP selama perkuliahan itu gimana ya polanya apakah ikut organisasi ikut lomba juga iya prestasi juga iya boleh diceritakan mungkin ada yang mau cerita dulu gak dari Akang PP dari Kang Irvan Kang Doni atau Kang Yudit ada yang mau cerita dulu boleh Kang Irvan ya oke baik ya boleh saya dulu jadi waktu kuliah dulu saya menjadi ketua umum keluarga mahasis Islam Fakultas Hukum tahun 2004 sampai 2005 selain itu saya aktif juga di LBH Paham Bandung ya Pusat Advokasi Hukum Bandhan kemudian saya juga aktif menjadi ketua organisasi kemasyarakatan ya di Bandung juga dan waktu itu yang ada di pikiran saya sebagai mahasiswa itu kita harus bisa aktif dimanapun juga tapi ingat jangan lupakan study kita karena itu yang utama saya pernah ini pengalaman dulu di SMA saya lulusan SMA 65 Jakarta Barat itu saya menjadi wakil ketua OSIS nilai saya hancur lebur jelek sekali nilai saya karena aktif di OSIS waktu itu kemudian saya masuk diterima di Fakultas Hukum UNPAD kemudian saya bertanya-tanya apa yang salah dengan keaktifan saya dulu di OSIS akhirnya saya waktu itu bertekad bagaimana menjaga pola keseimbangan antara kita aktif di organisasi dengan prestasi kita di akademis Alhamdulillah saya ketika itu bisa menyeimbangkan kedua hal tadi meskipun juga saya ini lulus dari FHU 4 itu tidak kumlot saya waktu tahun 2005 awal itu lulus dengan IPK 3,35 itu tidak kumlot tapi setidak-tidaknya dengan kita hidup di beberapa organisasi bahkan saya mencatat waktu itu saya aktif di 5 organisasi dan itu semuanya bisa running semua bisa aman nah ini penting sekali kita melatih skill kita di organisasi karena itu bisa melatih soft skill kita jadi ada soft skill yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah bagaimana cara kita bernegosiasi bagaimana kita caranya berhubungan dengan orang meyakinkan orang bagaimana kita membaca karakter dari orang itu dan bagaimana kita menyikapi atau menaklukkan karakter yang seperti itu itu semuanya tidak kita pelajari kecuali di organisasi nah kemudian di waktu saya ngambil S2 cita-cita saya kumlot juga kandas karena waktu itu IPK saya di S2 itu di UI itu 3,5 meskipun waktu saat itu saya sedang bekerja jadi bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja jadi yang namanya tugas belajar di MK itu mindsetnya atau paradigma beda dengan tugas belajar di kementerian atau institusi yang lain tugas belajar di MK adalah dia tetap bekerja sambil kuliah tapi mendapatkan penugasan belajar karena beasiswa sementara di kementerian lain atau di institusi lain yang namanya tugas belajar kita off sama sekali kita tidak kerja fokus kuliah tapi dengan seperti itu Alhamdulillah IPK saya 3,5 di S2 yang saya mengejutkan ini di tataran S3 dalam kondisi saya normal bekerja saya menjadi peniti speechwriter saya menjadi panitra pengganti ad hoc saya kemudian menjadi narasumber ini saya mengejutkan bahwa IPK saya kumlau 3,92 saya dinobatkan sebagai wisudawan perai indeks prestasi kumulatif tertinggi di Undip itu yang saya coba bisa sharing ke teman-teman itu saya kaget juga saya bekerja tapi Alhamdulillah saya bisa menjaga keseimbangan itu kuncinya apa kuncinya satu kita jangan membatasi diri kita ketika kita sudah membatasi diri kita saya gak bisa saya sibuk saya pusing aduh gimana kita kita akan menstimulus memori otak kita otak kita kemampuan kita akan dikerdilkan oleh semangat tadi negative thinking tadi jadi bagaimana caranya kita menghadapi tantangan itu dengan kita harus positive thinking gak ada kamus yang namanya gak bisa semuanya pasti bisa gak ada jawaban gak bisa makanya saya katakan meskipun misalnya ada teman-teman yang tadi pertanyaannya ini dari PK ekonomi ke mana ke PK pidana misalnya ke institusi yang katakanlah bekerjanya di ranah hukum pidana itu gak ada masalah kenapa gak ada masalah karena ijazah kita pun itu dituliskan apa ijazah sertifikat sarjana hukum itu sarjana hukum kan tidak ada disitu embel-embelnya PK apa PK apa itu gak ada paling nanti itu ada di wawancara tahapan wawancara akan ditanya dulu waktu kuliah ngambil program kehususan apa kan paling begitu tapi kita harus menjawab sesuai dengan ini kita mau ngelamar dimana jadi ada tips dan tips gini misalnya kita mau ngelamar ini kita PKHTN kan HTN itu katanya terbatas ya kita petakan dulu instansi mana yang memang relevan dengan HTN ini misalnya Kumham ada Setnek ada MK ada Bapenas kita petakan dulu disitu itu adalah kunci aman kita ya kunci aman jadi kalau di tahapan wawancara ditanya pun gak ada masalah itu HTN misalnya kan akan welcome ya tapi begitu HTN misalnya masuk di kementerian BUMN di tahap wawancaranya akan jadi pertanyaan nih HTN tapi kita jangan kehabisan AK juga HTN itu kan luas kita dengan bisa dengan mudah menguasai peraturan prinsip-prinsip legal drafting dan sebagainya yang itu dibutuhkan tidak hanya di kementerian yang bergerak di Kumham saja misalnya tapi di seluruh kementerian termasuk BUMN dan sebagainya itu skill legal drafting itu juga diperlukan jadi mungkin itu saja tips dan triks dari saya terima kasih oke baik terima kasih Kang Irvan dulu aktif di GAMASIS dan aktif di 5 organisasi ya Kang Irvan jadi atau 6 5 jadi tidak mengganggu kalau misalnya akademis dan organisasi itu organisasi akan membantu kita untuk selanjutnya saya pengen bertanya nih sama kalau gak salah Kang Doni itu mentornya Teh Yudit ya waktu kuliah mungkin dari mentornya dulu nih cerita nih tentang pengalaman organisasinya nih selama kuliah boleh Kang Doni? ya jadi Gali itu becandaan dari Teh Yudit aja itu mentor kita sama semua belajar mahasiswa kita semua sama belajar kebetulan saya senior ketemu kenal dia dan waktu itu di MCC ya Yudit ya Teh Yudit ya di MCC Kejaksaan Agung waktu itu oh iya betul MCC Kejaksaan Agung jadi gini benarnya semua waktu itu sudah disampaikan oleh Kang Irvan dan memang betul bahwa kegiatan organisasi tersebut tidak memang tidak mengganggu tergantung dari kita nya apakah nyaman dalam organisasi tersebut seperti saya waktu di UNPAD itu tergabung dalam ASA tergabung juga dalam MCS ya seperti yang kita ketahui ketika ada perlombaan MCC mungkin tugas-tugas akan semakin menumpuk dan tidak hampir setiap kita pulang pagi untuk menyelesaikan berkat tersebut namun pekerjaan-pekerjaan di luar akademis tersebut akan menjadi menyenangkan ketika kita bekerja sebagai tim keluargaan ada di dalam universitas itu sendiri baik dari dosen baik kita mahasiswa maupun tim itu sendiri itu yang nantinya akan kita dapatkan yang mungkin tidak bisa dinilai dari akademis seperti bagaimana kerja tim bagaimana mencari masalah bagaimana menghadapi orang sabiat orang bagaimana untuk memperoleh suatu goal achieve dari apa yang sudah kita lakukan tentunya itu laksempatan yang hanya diperoleh di kampus atau di lingkungan mahasiswa keluar dari itu mungkin akan lebih sulit untuk kita mencari ilmu sosial-sosial lainnya kurang lebih begitu baik terima kasih selanjutnya Pak Yudit silahkan tanggapannya oke mungkin sama kayak Pak Doni saya juga aktif di ALSA aktif juga di MCS waktu masa-masa ikut MCC itu kan kita ngerasain yang namanya baru pulang pagi terus kita langsung harus masuk kuliah tapi pengalaman pengalaman yang kita dapat selama kuliah itu sebenarnya bekal kita untuk di dunia pekerjaan jadi hal-hal seperti ikut kepanitiaan kemudian ikut lomba itu sesuatu yang gak bisa lagi kita dapetin ketika kita udah lulus jadi saatnya kita mau aktif berorganisasi di kepanitiaan mau ikut perlomba adalah ya saatnya di saat kuliah gitu di samping memang kita harus manage waktu kita agar tetap menyelesaikan perkelehan dengan baik gitu saya saya sendiri dulu dari awal masuk aktif di ALSA jadi sampai terakhir sebelum lulus pun masih aktif juga di ALSA itu sampai di dunia kerja pun masih sering jadi kalau ketemu sama alumni ALSA dari LC lain dari UI dari UGM dari UNDIP itu kan menambah networking kita juga gitu ya tapi tetap apa namanya sebagai mahasiswa kita juga tetap punya goals untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik waktu itu saya lulus Alhamdulillah walaupun mepet-mepet tapi cum laude juga 3,51 walaupun mepet-mepet gitu jadi sebenarnya itu juga value untuk kita jadi pengalaman pengetahuan kita di organisasi maupun di perlombaan itu juga bekal kita untuk di dunia kerja itu aja sih terima kasih saya Yudid untuk tanggapannya pekan-rekan sekalian kalau bisa saya simpulkan di dalam pemahaman dan bicara tadi yang pertama teman-teman itu harus seperti yang disampaikan Kang Doni harus membuat target target itu ada dua target idealis dan target realis terus untuk teman-teman sekalian mungkin saya ingin menyampaikan untuk mendapatkan passion saya pernah membaca salah satu matrix yaitu matriks ikigai mungkin teman-teman pernah mendengarkan istilah matriks ikigai jadi matriks ikigai ini terkenal di Jepang salah satu matriks ini itu fungsinya adalah untuk mengetahui passion kita mengetahui apa yang kita cintai bagaimana kita bisa dibayar intinya tentang mencari passion kita sebenarnya teman-teman mungkin bisa membaca dari titik tersebut nah juga dari pemahaman materi tersebut teman-teman kita diingatkan untuk tidak menyerah tidak mengeluh dan pantang berkata tidak bisa ini bukan tugas saya saya belum pernah mengerjakan sebelumnya dan lain-lainnya yang pantang harus kita ingat kalau misalnya kita kerja nanti seperti itu dan juga teman-teman kalau misalnya organisasi itu ternyata tidak mengganggu akademis kita justru organisasi itu akan mendukung kita saat kemampuan berbicara kita kemampuan kita bernegosiasi dan sebagainya oke selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab karena di kolom komentar sudah masuk sangat banyak pertanyaan mungkin dari paniknya sudah menentukan beberapa pertanyaan pertanyaan pertama ada dari Nada Siti Salsabila 2016 dari FUPN Veteran Jakarta kepada sebagai mana kita ketahui bahwasannya program studi hukum memiliki banyak sekali peminat dari tahun ke tahun di berbagai perguruan tinggi Indonesia dan hal tersebut tentunya menandakan bahwa persaingan para lulusan hukum tersebut semakin ketat sebagai fresh graduate hukum yang belum memiliki pengalaman kerja bagaimanakah menyiapkan diri untuk menghadapi hal ini saya sebagai PKHTN memiliki prospek kerja yang kurang dibandingkan hukum bisnis bagaimanakah menyiasati hal tersebut dan magang dan walau tiap perusahaan meminta selain itu sebagaimanakah pembangunan personal branding personal branding kita sebagai dibandingkan kandidat lainnya jadi nada ini KHTN katanya ah benar Kang Irvan prospek KHTN itu kurang menurut nada terus bagaimana caranya untuk mendapatkan istilahnya kemampuan selain magang dan seminar seperti itu dan persiapan apa saja yang kira-kira diperlukan dan kira-kira kemampuan apa saja yang diperlukan bagi fresh graduate untuk menyiapkan di dunia kerjaan silahkan Kang Irvan untuk menjawab pertanyaan baik terima kasih Kang Gali jadi seperti saya sudah sampaikan tadi PKHTN itu jangan khawatir begitu ya sangat banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan terkait dengan HTN ini jadi kita jangan underestimate harus coba kita buka kita petakan dulu kita harus pertama petakan dulu dimana lapangan-lapangan kerja yang berpotensi untuk PKHTN tadi saya sudah sebutkan ada misalnya kalau mau jadi ASN di Sekretaris Negara di Kementerian Hukum dan HAM di Bapak Nas DMK Kementerian BUMN misalnya nah paling nanti yang membedakan itu ya harus hati-hati itu di tahapan wawancara karena ya kita semua ketika tes dimanapun juga itu tahap pertama sama tahap kedua sama nanti pas yang membedakan pas wawancara wawancara itu akan ditanyakan formasinya apa dulu formasi posisi kita apa misalnya di Mahkamah Konstitusi ingin menjadi peneliti misalnya ada formasi peneliti yang lowong di situ nah kita ingin jadi peneliti apa kira-kira nanti pada saat wawancara bekal kita apa pengalaman dari penerimaan PNSTMK beberapa tahun yang lalu tahun 2018 sama 2017 itu pada tahap wawancara itu pimpinan itu lebih suka pada lulusan sarjana hukum yang dia itu atau magister hukum yang dia itu sudah pernah menulis di jurnal atau menulis buku suka menulis di koran suka menulis nah itu itu lebih disukai dan itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan saingan-saingan lainnya itu untuk menjadi peneliti di mahkamah konstitusi ya karena di mahkamah konstitusi itu untuk menjadi peneliti itu kemampuan menulis itu boleh dikatakan kemampuan yang utama kita kadang-kadang tadi peneliti itu peneliti di MK itu ada dua jadi MK itu mengadopsi mahkamah konstitusi Korea Selatan jadi di di Korea Selatan itu supporting hakimnya itu yaitu peneliti itu ada dua yaitu peneliti yang ada di pusat dan dua peneliti yang ada di hakim itu di MK Korea seperti itu struktur organisasinya meskipun dalam perkembangan saat ini struktur organisasi di MK Korea itu sudah berubah ada yang namanya constitutional judge reporter ada yang namanya constitutional researcher sudah ada tambahan lagi tapi kita mengadopsi yang dulu tadi peneliti yang ada di hakim dan peneliti yang ada di pusat penelitian nah sebagai nyubi pegawai baru pasti ada ketersediaan misalnya peneliti di situ teman-teman pasti akan ditempatkan di pusat penelitian dulu ditaruh di situ dulu nanti kalau ada seleksi kemudian ada hakim yang memang membutuhkan peneliti penelitinya kemudian tidak ada nanti ada uji kompetensi juga itu teman-teman bisa naik menjadi peneliti hakim jadi itu kira-kira tahapan-tahapannya tapi saya ingin mengatakan sekali lagi jangan underestimate misalnya PK apapun anda atau terlebih lagi PK Htn itu jangan underestimate cari kira-kira ini kan yang paling menentukan kita diterima kerja atau tidak adalah tahapan wawancara dan kita harus bisa mengamati kira-kira si pimpinan ini si pewawancara ini itu dia ingin kita mengarahkan kemana karena yang saya pelajari ketika kita itu diwawancara atau dalam proses pencarian pekerjaan penerimaan pegawai itu ada jawaban-jawaban itu ada nilainya misalnya kalau teman-teman jawaban A itu nilainya 4 kalau teman-teman jawabannya B itu nilainya 3 kalau teman-teman jawabannya C maka nilainya 2 ada lagi yang D itu nilainya 1 jadi satu pertanyaan itu ada gradasi nilai-nilainya di saat wawancara itu dan kita harus paham betul apa yang ditanyakan oleh pewawancara pewawancara itu kita menginginkan kita itu menjawab seperti apa hati-hati jangan terjebak ketika teman-teman diwawancara misalnya di kementerian lingkungan hidup PK-nya PK-HTN kan bayangannya HTN dan lingkungan hidup coba dimana di mana kaitannya nah teman-teman disini harus pakai strategi kan jangan jangan lupa HTN itu punya kemampuan misalnya legal drafting tadi itu yang dijual jadi ketika ingin melamar misalnya di kementerian lingkungan hidup oh saya terbiasa mendraft peraturan ya kan membuat legal drafting dan sebagainya jadi saya rasa tidak ada masalah kerja di kementerian lingkungan hidup dan sebagainya jadi kita harus mencari celah seperti juga lawyer praktisi itu mencari celah strategi apa yang mau kita terapkan ketika pertanyaannya seperti ini oleh karena itulah memang ini ada ilmunya sendiri nih masalah bagaimana kita memahami karakter orang apalagi Kang Doni masalah intelijen saya juga serem ini dengernya jadi intelijen itu mengamati orang diam-diam jebret aja jadi itu saya ingin saya ingin kembali meyakinkan kita harus memahami belajarlah belajarlah itu tadi ya soft skill soft skill membaca karakter orang dan sebagainya terus bagaimana berhubungan bagaimana membangun relasi itu dengan kita aktif di organisasi itu melatih soft skill kita selain juga kita harus mengikuti misalnya ada training-training terkait dengan psikologis karakter pendidikan karakter dan sebagainya itu juga penting jadi mungkin itu saja dari saya terima kasih Kang Irfan mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk Kang Irfan biar sekalian ini ada pertanyaan dari Jonathan Pertanyaan mungkin masih berhubungan sama jawaban Kang Irfan tadi dari Jonathan ini katanya ingin menjadi seorang legal researcher apakah untuk menjadi seorang legal researcher itu diwajibkan untuk mengambil pendidikan khusus bagi kami yang ingin menjadi legal researcher dan kemudian dalam hal tersebut apakah ada syarat khusus bagi kami untuk menjadi seorang peneliti seperti itu seperti misalnya IPK atau misalnya jumlah publikasi dan sebagainya mungkin bisa dijawab sama Kang Irfan baik jadi syaratnya itu syarat umum jadi secara umum kita mau jadi legal researcher ya itu kita mau jadi legal researcher itu dimana bisa di PSHK misalnya ya pusat di hukum kebijakan atau legal researcher di kementerian BUMN atau dimanapun juga ya itu ada berlaku syarat umum syarat umum itu misalnya saya tengah penuhi IPK berapa kemudian Tufel atau IELTS berapa dan sebagainya nah tapi ada disini syarat khusus syarat khusus yang menjadi poin kelebihan penilaian seperti tadi saya sudah sampaikan poin pernah menulis artikel di media masa di jurnal di media kampus dan sebagainya itu tentunya menjadi poin tersendiri jadi itu poinnya ya ada kelebihan ada syarat khusus yang syarat khusus ini tidak tertulis syarat umum itu tertulis syarat khusus itu tidak tertulis jadi di syarat khusus inilah kita harus itu tadi mengembangkan potensi kita untuk tadi memenuhi syarat-syarat khusus yang tadi saya sampaikan itu saja mungkin terima kasih Kang Irfan jadi untuk Jo Gunatan ada syarat umum dan ada syarat khususnya seperti itu oke sekarang kita lanjut pertanyaan ini pertanyaan untuk Reh Yudit dulu pertanyaannya dari Wah Yudi dari Fakultas Hukum Undi pertanyaannya bisa diceritakan dan dipaparkan Kak apa aja alis BUMN itu kayak pekerjaannya ngapain seperti itu terima kasih baik silahkan Kak Yudit silahkan oke jadi saya tadi saya lupa menjelaskan juga ya teman-teman jadi di kementerian BUMN itu ada tiga fungsi hukum jadi yang pertama adalah fungsi hukum korporasi yang kedua fungsi hukum litigasi kemudian yang ketiga adalah fungsi hukum peraturan perundang-undangan untuk fungsi hukum korporasi itu sendiri seperti itu kebetulan unit kerja saya jadi fungsi hukum korporasi ini sifatnya adalah kita memberikan dukungan aspek hukum kepada BUMN atas aksi korporasi yang diajukan oleh BUMN jadi misalnya BUMN mau melakukan penghapus bukuan aset mau melakukan pembubaran anak usaha pendirian anak perusahaan kemudian divestasi saham holding itu semua ada di areanya hukum korporasi kemudian ada juga fungsi hukum litigasi yaitu jadi di mana kita memberikan dukungan hukum bagi BUMN bagi perkara yang sudah masuk ke pengadilan di mana Menteri BUMN itu juga ikut sebagai tergugat itu ada di fungsi hukum litigasi nah karakteristiknya kalau di hukum litigasi ini teman-teman jadi bisa aja dalam seminggu itu teman-teman ini gak ngantor di kantor Kementerian BUMN tapi memang mengikuti sidang di luar kota jadi lebih banyak dinas untuk mengikuti sidang di luar kota teman-teman kemudian ada juga fungsi peraturan perundang-undangan kayak ini yang ada kebanyakan di semua kementerian pasti ada ini fungsi peraturan perundang-undangan atau legal drafting itu jadi karena semua kementerian pasti punya produk hukum jadi ada permen capmen surat edaran menteri seperti itu nah itu ada di fungsinya hukum peraturan perundang-undangan jadi kalau tadi ada yang menanyakan juga bagaimana dengan PK kita misalnya PK pidana atau PKan atau PK perdata nah kalau di analis fungsi hukum korporasi sendiri itu memang harus bisa menguasai hukum perdata hukum ekonomi hukum bisnis kalau di bagian litigasi ya tentunya harus bisa hukum acara perdata hukum acara pidana kemudian di legal drafting ini mungkin yang latar belakangnya HAN HTN itu bisa punya benefit ya nah waktu saya masuk ke kementerian BEMEN ini sendiri ada pilihannya jadi mau masuk di unit kerja hukum korporasi atau di hukum peraturan perundang-undangan atau di litigasi atau bantuan hukum gitu jadi bagi teman-teman tapi kalau kita sudah masuk nih kayak saya sudah sebagai ASN jadi saya juga harus siap untuk bisa dipindahin ke bagian hukum litigasi ke bagian hukum peraturan perundang-undangan jadi selain saya harus menguasai hukum korporasi juga tentunya juga harus punya apa namanya latar pengetahuan di hukum litigasi hukum acara dan hukum di bagian perundang-undangan harus punya pengetahuan di legal drafting gitu jadi walaupun sekarang saya di hukum korporasi tapi nggak selamanya di hukum korporasi bisa aja saya ditugaskan di litigasi dan peraturan perundang-undangan jadi kalau tapi memang penting bagi kita untuk punya spesialisasi tapi kita juga harus tetap punya kecakapan dan pengetahuan di bidang-bidang hukum lainnya itu kalau menjadi ASN mungkin itu jawabannya baik terima kasih Kak Yudit untuk jawabannya selanjutnya ada pertanyaan lagi yang kali ini pertanyaannya untuk Kam Doni pertanyaannya dari Adil Syahid Revo FH4 2016 kepada Kang Doni M. Sani Gunten Kang ingin bertanya mengenai pengalaman Kang pertama untuk menjadi seorang jaksa ujian atau tes apa saja yang harus dilalui kedua dalam hal penuntutan jaksa menuntut seorang terdatwa dengan misalnya beberapa tahun penjara ingin bertanya Kang bagaimana sebetulnya penentuan durasi pidana penjara kepada terdakwa dan hal apa saja yang menentukan berat atau ringan suatu pidana kepada terdakwa mungkin untuk pertanyaan ini kita boleh open mic ya Bang Adil boleh di open mic untuk langsung ditanyakan kepada Kang Doni silahkan Bang ya terima kasih sebelumnya tadi sih udah ditanyakan dari disampaikan kepada moderator pertanyaannya kepada Kang Doni sebetulnya yang pertama itu tes apa saja sih sebelum menjadi jaksa gitu karena saya ada niatan untuk ingin ikuti kejaksaan waktu itu mungkin Kang Doni tesnya apa saja lalu yang kedua saya bertanya hal ini atas dasar kasus kemarin Bang Novet gimana sempat ramai sekali mengenai apa namanya dinilai bahwa tentukan jaksa itu terlalu rendah terhadap terdakwa penyiram kasus novel Basel oleh karena itu saya ingin menanya sebetulnya apa sih faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang sebetulnya menjadi pertimbangan dalam jaksa menentukan bidanannya kepada terdakwa karena jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwanya seperti itu baik terima kasih Kang Adil silahkan Kang Doni mungkin Kang Doni bisa dipersempit lagi nanti mungkin di sisi profesinya kalau untuk yang lain-lainnya jangan terlalu dilebaran ya jadi Mas Adil ya Mas Adil dari Universitas Pak Jajaran dari Parahiyangan dari Unpat oh dari Unpat ya jadi Adil ya untuk menjadi jaksa berkarir di kejaksaan tadi udah kita sampaikan mungkin nanti dari pihak panitia bisa dikirim by email powerpoint yang saya berikan tentunya tadi itu harus sarjana hukum setelah sarjana hukum nanti ada pembentuk diklat pembentukan jaksa setelah diklat dinyatakan lulus barulah jaksa tersebut harus mengangkat sumpah dihadapan jaksa agung tahapnya seperti itu kemudian untuk masuk ke pertanyaan kedua tolak ukur saya persempit ini adalah tolak ukur mengenai tuntutan dalam setiap perkara in general ya karena kalau kasuistif kita tidak bisa tiap-tiap jaksa tidak bisa mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh jaksa tersebut jadi profesi jaksa uniknya profesi jaksa ini adalah setiap pribadi jaksa mempunyai kewenangan dalam menilai setiap fakta hukum yang ada di persidangan jadi untuk menentukan besar ringannya tuntutan itu yang tadi saya sampaikan adalah itu ujian terberat bagi seorang jaksa karena tidak hanya melibatkan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan tidak hanya melihat konstruksi hukum atau pasal-pasal ketentuan dalam undang-undang namun juga harus memperhatikan sosiologi dan hal-hal lain jadi kita tidak seperti kacamata kuda jadi jaksa itu harus bisa menilai suatu perbuatan berdasarkan fakta persidangan fakta yang ada di persidangan hanya itu bagaimana kuhab alat bukti adalah keterangan saksi salah satunya keterangan saksi diperoleh dari mana adalah keterangan saksi yang hadir dan memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan jadi kita tidak bisa melihat setiap kasus pasti akan berbeda karena setiap kasus akan melibatkan saksi-saksi yang berbeda dan saksi-saksi yang memang mempunyai hubungan emosional di dalam kasus tersebut sehingga tiba pada akhirnya pada saat pembuatan surat tuntutan setiap jaksa akan merumuskan besaran berat ringan jumlah tuntutan pidana tersebut tolak ukur yang kedua adalah pastikan kita bingung kok bisa dituntut ini untuk in general ya bagaimana saya menentukan sebuah kasus itu ternyata hukuman mati seperti di kejari selatan ada kita tuntut di dana mati ada lima semasa saya bertugas disitu kemudian bagaimana ternyata dia dituntut dengan hanya pidana percobaan bagaimana orang tersebut hanya dituntut satu tahun empat tahun lima tahun enam tahun tujuh tahun tentunya itu akan menjadi apa ya pertentangan sikap batin dari setiap jaksa dengan koridor-koridor yang ada tadi hal yang dapat menjawab itu semua adalah putusan pengadilan jaksa karena independensinya melakukan penuntutan dan hakim dengan independensinya menjatuhkan putusan sehingga mungkin teman-teman pernah dengar bahwa tuntutan jaksa itu berhasil ketika putusan hakim tidak kurang dari dua per tiga tuntutan jaksa atau setengah dalam hal tindak pidana yang didakwakan tindak pidana yang dituntut itu sama jadi itu jadi kalau kita lihat ketika tuntutan dan putusan tidak jauh berarti hakim mempunyai pandangan yang sama ketika tuntutan sama dengan putusan hakim maka hakim memiliki pandangan yang sama ada tiga hakim setiap hakim dalam satu majelis tersebut mereka akan merumuskan berapa putusannya pernah juga kita tuntut ada pertuntutan berapa tahun hakim membebaskan itulah check and balance dari kegiatan peradilan ada juga kita tuntut kita tuntut sedemikian rupa dua tahun tiga tahun ternyata hakim memutus lima tahun enam tahun atau tujuh tahun itu dalam dunia peradilan dimungkinkan hal tersebut sehingga tolak ukur yang bisa kita jadikan acuan adalah dalam hal tuntutan tidak jauh berbeda atau sama dengan putusan majelis hakim maka jaksa tersebut dianggap telah sukses mengkolaborasi aturan-aturan hukum dengan tikab batin kemanusiaan jadi kita juga perlu pertimbangan disitu seperti itu adil ada yang kurang dimengerti cukup terima kasih banyak dijawab ya jadi mungkin boleh saya menambahkan galia ini di luar konteks tapi saya rasa perlu untuk disampaikan kepada rekan-rekan nanti ke depannya ini sharing tentang pengalaman saya dahulu dulu saya di kuliah mengambil PKP dana ini kaitannya dengan statement Kang Irvan yang saya sangat pendapat jangan membatasi mencetatkan diri dalam bidang-bidang hukum tertentu jika dalam domain sarjana hukum tingkat satu saya PKP pidana alasan saya mengambil PKP pidana bukan karena saya senang dengan pidana saya mengambil tersebut karena saya sudah berkecimpung di dunia MCC dan ketika melihat materi-materi yang akan disajikan dalam PKP pidana itu akan mempermudah saya sehingga mungkin bisa cepat lulus dan sudah memiliki kedekatan karena sering konsul dan sharing dengan beberapa dosen dari pidana ketika saya mengajukan ketika itu timbul pembicaraan seperti yang mungkin di alami rekan-rekan apakah pidana memiliki prospek saya mengganti haluan pindah ke internasional itu pun saya melihat Prof. Romli salah satu panutan saya di UNPAD dia pidana internasional pro EPR Agus yang saya pikir keren sekali saya beralih ke internasional ketika pengajuan judul mengenai kewenangan itu waktu itu adalah putusan mahkamah konstitusi terhadap kedudukan Jaksa Agung Hendarman Supandir saya menjadi HTN itu seluruh dosen tertawa termasuk almarhum Prof. Konsang Pak Agus tiba-tiba saya untuk kripsi tersebut Pak Prof. Bagirmanan menentukan bahwa ini domainnya ada tata negaranya sehingga harus dimix yang itu tata negara saya jauhi tata negara administrasi sangat saya jauhi karena saya lemah dari awal saya pidana ingin cepat lulus ternyata saya putar ke pidana internasional ternyata harus bertemu dengan penggabungan HTN akhirnya lulus di tahun 2010 kemudian ketika masuk ke pekerjaan yang saya inginkan adalah sebagai lawyer tapi kita-cita dalam hati saya adalah seorang guru besar jadi setiap profesi tidak menentukan apakah kedepannya kalian akan menjadi seperti apa kita bisa lihat sekitar Prof. Romley dia sebagai dosen dia sebagai orang tokoh negara dia juga pernah menjadi menjabat sebagai dirjen kemudian kita lihat Prof. Bagirmanan ketua mahkamah agung apakah dia meniti karirnya dari bawah tentunya tidak itu tergantung kompetensi fokusan kita dan integritas kita maka orang akan menilai kemudian saya masuk ke dunia lawyer perdata tidak berapa lama saya ditunjuk untuk masuk ke dalam tim yang hanya melakukan kegiatan di makamah konstitusi election dan judicial review bolak-balik sebagai pihak terkait bolak-balik sebagai pemohon ada kebosanan saya disitu saya tidak perlu sebut kantornya dibilangkan Surirman di Jakarta lebih cepatnya kemudian saya resign karena saya ingin menjadi seorang bisnismen di bidang oil and gas ini kita sharing cerita ya inilah kegalauan anak muda pada saat itu sehingga ada ini pentingnya jaringan ada seorang sahabat saya yang menduduki pos penting di suatu BUMN dan dia tahu kompetensi dan keminatan saya sehingga saya ditarik dalam salah satu BUMN PT Pertamina salah satu anak perusahaannya selama satu sebagai legal legal apa itu ya dan legal dan kemitraan di situ dalam jabatan saya pada kantor oil and gas tersebut timbul kerinduan akan toga akan persidangan kebukaan lah kerjaan saya coba daftar dan ternyata apa yang saya dapat apa yang saya terima ternyata memudahkan saya untuk daftar di situ di kejaksaan dan sampai sekarang saya tetap berkarir di kejaksaan ya itu kurang lebih jadi kita jangan mempetakan bagus kita punya fokus untuk menjadi apa tapi jangan pernah kita mensekatkan diri karena ketika kita ambil contoh adalah kita jalani di daerah suatu pondok indah atau menteng itu rumah-rumah raksasa yang sudah pasti makan secara finansial berarti dia adalah memiliki suatu pencapaian dalam hidupnya dalam satu deret perumahan tersebut tidak ada satu pun yang profesinya sama jadi setiap individu mempunyai kesuksesan di bidangnya masing-masing dan itu adalah proses jadi tidak serta-merta kita akan menjadi jaksa kita akan menjadi sukses kita akan menjadi PK pidana akan sukses PK perdata akan sukses PK internasional tidak itu jangan pernah ada pikiran seperti itu dari saya cukup sekian ya dan teman-teman semua terima kasih Kang Doni untuk jawabannya selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Kak T Yudit dari Anggito Dharma Kusumo dari FTB Pakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran 2019 Kepada Teh Yudit saya ingin bertanya sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 BUMN yang berartikan bahwa BUMN seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari ke apa ini mungkin penanya boleh open mic karena pertanyaannya ada yang Anggito Dharma Kusumo boleh open mic dari FTB untuk menjelaskan pertanyaannya sudah open mic silahkan Mas Anggi saya mau menanyakan tentang sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN yang memiliki arti bahwa BUMN itu seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang disertai yang yang berasal dari kekuasaan negara apakah berarti itu menandakan bahwa kerugian yang dialami BUMN selama selama kegiatan dalam melakukan kegiatan itu apakah itu berarti sama dengan kerugian yang dialami dengan negara secara keseluruhan terima kasih pertanyaannya Anggi ya tadi namanya oke itu maksudnya mungkin kekayaan negara yang dipisahkan ya basal dari kekayaan negara yang dipisahkan oke jadi gini untuk BUMN yang berbentuk perseruan terbatas itu kekayaan negaranya itu berbentuk saham yang disertakan oleh negara melalui penyertaan modal penyertaan modal jadi jadi ini pertanyaannya mungkin ya ini sebenarnya masih menjadi masih menjadi suatu masih banyak argumen yang menyatakan bahwa sebenarnya kerugian dari BUMN ini adalah kerugian negara ini masih menjadi argumentasi sebenarnya jadi gini kerugian BUMN itu kalau saya bisa menggolongkan sebenarnya bentuknya mungkin ada dua ya kerugian yang disebabkan oleh bisnis jadi misalnya tren memang trennya menurun sehingga produknya itu tidak tidak bisa diterima oleh masyarakat atau tidak bisa dipasarkan atau mungkin iklim bisnis yang berubah itu mungkin adalah kerugian biasa ya dalam bisnis tapi ada juga mungkin kalau kita tengok ke kasus di tahun 2005 kasus Pertamina dengan direktor utamanya Ibu Karen disitu ada perjanjian blok ya blok kip minyak yang menyebabkan kerugian negara sebenarnya apa yang disebut kerugian BUMN ini kerugian negara itu adalah misalnya BUMN ini melakukan aksi korporasi melakukan aksi korporasi yang kajiannya ini tidak sesuai jadi dalam pelaksanaannya atau realisasi ini tidak sesuai dengan kajiannya tidak sesuai dengan perhitungannya yang kemudian dari eksekusi perjanjian ini menyebabkan adanya kerugian kerugian bagi BUMN yang seperti ini bisa dibilang merugikan keuangan negara tapi tentu saja tidak semua kerugian yang dialami BUMN ini tergolong kerugian keuangan negara misalnya seperti yang saya sebutkan di awal kerugian yang disebabkan memang pure oleh bisnis itu tidak termasuk kerugian negara tapi yang memang dilakukan oleh dengan sengaja disengaja seperti pemilihan mitra yang tidak transparan pemilihan mitra yang syarat dengan kepentingan yang menyebabkan adanya kerugian negara mungkin bisa kita lihat juga kasus timbal kasus timbal yang kasus timbal Pertamina di tahun 2000 berapa saya agak lupa itu adalah contoh yang merugikan keuangan negara jadi mungkin di perbedaannya adalah dalam eksekusinya jadi kalau misalnya eksekusinya tidak sesuai dengan kajian yang sudah disetujui oleh kementerian BUMN oleh pemegang saham itu termasuk dengan kerugian yang kerugian BUMN itu bisa termasuk kerugian yang merugikan keuangan negara ada ada juga tapi misalnya kasus ini kebetulan contoh kasusnya di perusahaan saya di Indofarma jadi Indofarma ini gagal mengikuti tender obat yang kemudian berdampak pada kerugian perusahaan ini kan bukan sesuatu yang disengaja oleh perusahaan jadi bukan kerugian yang dengan sengaja merugikan keuangan negara seperti itu sih demikian jawaban dari saya oke baik terima kasih ke Yudid untuk jawabannya selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Kang Doni dari Sofia Laras DIP 2018 kepada Kang Doni izin bertanya terkait dalam agenda pembuktian terkhususnya pada saat bertanya kepada saksi maupun tersangka bagaimana cara pembuktian tiap-tiap unsur secara efektif sehingga dapat terbukti apakah terdapat strategi dalam hal tersebut misalnya di dalam unsurnya yang ada di dalam kelaku terima kasih mungkin Sofia Laras dari FH Undid boleh open mic Sofia Laras Halo silahkan saya mau bertanya Kang biasanya kan kalau misalkan mengikuti mood court competition terus kan berparan jadi penuntut umum kan biasanya bikin berkas itu kan yang untuk agenda sidang pembuktian menurut saya ini ketika membuat pertanyaan-pertanyaan di agenda sidang ini agak sulit karena kita harus bisa membuktikan tiap-tiap unsurnya menurut Kang Doni sendiri itu bagaimana terima kasih mohon maaf Kang Doni suaranya agak kemiut masih belum ada suaranya kan masih kan masih kemiut belum ada kan belum ada suaranya masih belum masih belum sudah 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 masuk sudah masuk ya jelas ya jelas jadi tadi Sofia kembali lagi bagaimana kita membuktikan suatu perkara merumuskan pertanyaan membuktikan suatu dakwaan charge yang kita ajukan di muka persidangan maupun pada saat penyidikan tindak pidana korupsi itu kembali lagi tadi kepada pesan-pesan dari Kang Iepan bahwa jangan pernah kita menyekatkan diri dalam masa kuliah atau dalam berhubungan sosial karena karena begini bagaimana saya ambil contoh dalam tindak pidana korupsi bagaimana seorang jaksa dapat mengetahui adanya tindak pidana korupsi tanpa dia mengetahui hukum pidana aturan-aturan itu sendiri aturan terkait keuangan negara aturan terkait dengan pembuktian maupun dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan itu yang pertama kita berbicara pidana kedua hampir seluruh tindak pidana korupsi bisa saya katakan di luar suap 100% adalah perdata kenapa? karena berasal dari perjanjian bagaimana kita bisa memilah apakah itu suatu perjanjian yang on rehmatik atau itu suan prestasi apakah itu suatu perjanjian yang memang mengandung mens rea whether I click hate tentunya kita harus memiliki kemampuan di kedua bidang tersebut kemudian dalam hal menentukan apakah kewenangan tersebut apakah siapakah yang dirumuskan didudukan sebagai terdakwa yang akan kita cari bagaimana pertanggung jawabannya kita harus mengetahui struktur ketatanegaraan administrasi law jadi bagaimana seorang jaksa bisa menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perbuatan pidana tanpa kita mengetahui administratif law tanpa kita mengetahui tentang perundang-undangan itu sendiri jadi semua hubungan hukum itu diperlukan ketika asetnya kita kejar aset resi ternyata berada di luar tentunya kita harus tunduk juga kepada asas-asas hukum internasional para non-habit imperium atau apakah kita negara mempunyai perjanjian mutual legal asisten ekstradisi tentunya juga ternyata ada domen hukum internasional dalam perkara tersebut seperti tadi kasusnya Bu Karen di Pertamina untuk data-data tersebut kita harus ada melihat juga dari asingnya kita harus lihat datanya bagaimana itu ada politik-politik internasional ada hukum-hukum internasional yang diterapkan dalam penegakan hukum tersebut gitu kurang lebih jadi bagaimana seorang jaksa dapat merumuskan pertanyaan tentunya harus memahami hukum dari setiap sudut pandang atau domain-domen hukum yang ada dan yang pasti harus mengetahui unsur apa yang disangkakan terhadap terdakwa sehingga pertanyaan tidak melebar jadi tinggal dipilah-pilah ada berapa unsur dari pasal yang didakwaan itulah yang diajukan di persidangan lalu bagaimana mekanismonya kembali lagi bagaimana tata cara tata kelola maupun bisnis proses dari suatu perbuatan tersebut kadang-kadang kita akan menyindung RUPS bagaimana pertanggungjawaban korporasi selebihnya dari perkara pidana tersebut akan masuk bugatan dari perdata dari jaksa pengacara negara jadi seorang jaksa harus memiliki kemampuan di seluruh bidang hukum tidak bisa disetakkan begitu Sofia ada yang tidak ada yang kurang masuk bagaimana Sofia sudah cukup sudah cukup terima kasih terima kasih Kang Doni untuk jawabannya sekarang sudah menunjukkan pukul 15.30 kita sudah berada di penghitung acara walaupun sebenarnya saya ingin ngobrol sama Kang Tete dan pertanyaan-pertanyaan masih sangat banyak sekali yang belum terjawab namun karena waktunya sudah habis mungkin di sesi ini kita akan langsung closing statement dulu untuk akan Tete mungkin closing statement bisa dimulai dari Pak Yudit dulu persilahkan Pak Yudit untuk menyampaikan closing statement oke teman-teman jadi tadi saya juga belajar juga dari materi yang disampaikan oleh Kang Irvan Kang Doni jadi mungkin yang hal yang paling penting yang bisa teman-teman pelajarin adalah jangan membatasi diri teman-teman jadi walaupun nanti teman-teman mengambil PK apapun teman-teman juga tetap harus memiliki pengetahuan secara umum tentang hukum-hukum lainnya jadi jangan pernah membatasi teman-teman karena teman-teman PK perdata jadi tidak mempelajari PK pidana atau PK-PK lainnya jadi selalu tingkatkan kompetensi dan pengetahuan serta value teman-teman untuk persiapan teman-teman di dunia kerja terima kasih untuk closing statement selanjutnya closing statement dari Kang Irvan silahkan Kang Irvan baik sebelum itu bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan dan belum terjawab bisa disampaikan ke email saya nanti di share ke panitia email saya apa sehingga mungkin bisa bermanfaat lah nanti jawaban yang saya sampaikan nanti via email terima kasih kemudian closing statement saya buatlah rencana teman-teman sekalian dengan matang karena kegagalan dalam merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan jadi paham ya jadi rencanakan dengan matang jangan gagal merencanakan karena gagal merencanakan artinya sama dengan merencanakan kegagalan itu yang closing statement dari saya terima kasih terima kasih selanjutnya closing statement dari handgun selamat men ya ya jadi untuk closing statement dari diskusi kita hari ini cuma tiga kata saja bisa disampaikan life is process jadi itu bermakna banyak setiap rekan-rekan semua jalani proses tersebut jalani dengan maksimal karena kita tidak tahu melangkah kemana depannya itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Kang Doni sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada akang-akang pembicara Kang Irvan Kang Doni Keh Yudit untuk pemakaran materinya yang sangat menarik sangat bermanfaat sekali mohon maaf sebelumnya bila ada pertanyaan pertanyaan yang tidak sempat terjalan teman-teman sekalian semoga teman-teman sekalian tetap penasaran tetap belajar dan jangan lupa minggu depan kita ada acara lagi seminar with expert lagi pada tanggal 8 dan 15 kalau tidak salah 8 dan 15 Agustus untuk acara selanjutnya seperti itu sekali lagi terima kasih untuk akan Teteh kita kasih tepuk Kang Doni Teh Yudit kalau mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti ya saya mau konsultasi nanti Kang Irvan pengen juga bisa punya buku kayak Kang Irvan siap oke akan Teteh jangan keluar dulu karena kita ada sesi foto bersama secara online untuk para peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya seluruh peserta boleh dinyalakan kameranya untuk S-Sertifikat kita berikan nanti ya setelah kita sesi foto bersama jangan keluar dulu karena nanti akan kita beri link Sertifikatnya karena kalau kasih link dulu teman-teman udah kabur dulu biasanya untuk foto oke Panitia silahkan beri aba-aba Pak Panitia halo mantar ya teman-teman jangan bergaya dulu tahan dulu senyumnya teman-teman Yang belum mandi, jangan mandi dulu ya Karena nanti keburu gak foto Oke, mungkin abah-abahnya dari aku aja ya Silahkan, Isti Jangan lupa, mungkin bisa senyum Teman-teman semua Oke, aku foto ya Satu, dua, tiga Oke Udah Sekali lagi mungkin ya Satu, dua, tiga Nah oke, udah fotonya Terima kasih semuanya Hari semuanya Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Selalu ya Amin Makasih banyak Kang Irfan Makasih banyak Kang Donit Terima kasih Semuanya ya Terima kasih Jangan lupa setelah ini kita ada Tengisian sertifikat, jangan keluar dulu Masih takutnya teman-teman udah mengikuti Kegiatan ini gak akhir Nanti saya dimahamin panit ya teman-teman Kalau teman-teman gak ngisi Sertifikat Oke, teman-teman bisa di Bid.ly S-M-E-D-1 Untuk mengisi sertifikat Saya mungkin kasih dulu waktu Sekitar dua menitnya Untuk teman-teman ngisi Sebelum kita penutupan S-M-E-D-1 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 Oke, satu menit lagi teman-teman. Bersilakan untuk mengisi sertifikatnya, mengisi link Google Form. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dari berbagai praktek sukses hukum di berbagai universitas. Boleh dong di-absent dulu untuk teman-teman, dari universitas mana aja nih, boleh? Mungkin ditulis di kolom komentar dari universitas mana aja. Sekalian kita menunggu sesi mengisi Google Form. Ada dari Universitas Palangkaraya, Universitas Brawijaya, UGM, Universitas Hang Tua, ada dari Fisip juga, Ubara, Uni Sulawasemang. Sekarang teman-teman kembali bahwa nanti di tanggal 8 dan tanggal 15 Agustus akan ada acara seminar with expert lagi. Teman-teman persilakan untuk mendaftar dan pembicaranya tentu akan berbeda dan akhirnya yang disampaikan tidak jauh kerennya. Berhubung sekarang sudah pukul 15.35, mungkin saya cukupkan kegiatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, para peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada Bang Jihad sudah menunggu hingga akhir acara. Terima kasih. Terima kasih juga bagi rekan-rekan, ketua, himpunan, perwakilan dari berbagai institusi maupun lembaga lainnya, dari fakultas maupun universitas, sampaikan salam kami kepada pihak rekan-rekan. Sekali lagi saya mewakili panitia yang bertugas ingin ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam acara ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum follow Instagram kami, bisa follow Instagram kami. Kami di RCDLP mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa ikuti kegiatan kita terus dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang sempat tidak sempat terjawab. Ya, salam juga Michelle dari Bali. Salam juga untuk teman-teman di Bali ya. Terima kasih banyak teman-teman dari berbagai universitas di Indonesia. Nanti kabar-kabari temannya kalau ada acara FA Unpard, kabar-kabari aja biar ikut ya. Terima kasih banyak. Terima kasih anak SMA. Terima kasih teman-teman dari SMA. Nanti ajak juga ya teman-temannya. Jangan lupa masuk hukum ya nanti ya. Biar ketemu Bang Jihad nanti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.